Oke, baik ya kita tunggu ya Kalau begitu masuk pembacaan pembelaan dari penasihat hukum Nah mungkin bisa kita sepakati juga sama kemarin di penuntut umum Teknisnya aja, teknisnya di apa namanya Teknis pembacaannya sepakati seperti dakwaan, gak perlu dibaca lagi Atau petransaksi kan Nah yang paling penting adalah analisa hukumnya, analisa yuridis Ya, bisa ya Terima kasih yang mulia Ya, silahkan Pledori nota pembelaan dari penasihat hukum Kami berjudul Habib Rizik Sihab menggugat kecintaan pada pemimpin umat berujung kriminalisasi Kami ulangi, pledori kami berjudul Habib Rizik Sihab menggugat kecintaan pada pemimpin umat berujung kriminalisasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka mengacu pada hukum pidana formil sampelah kepada giliran kami selaku pendeksi Satukum Muhammad Rizik Sihab alias Habib Rizik Sihab untuk menyampaikan playday atau nota pembelaan atas dakwaan dan tuntutan jaksa penguntutungan Tuntutan dibacakan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 Pembelaan dibacakan pada hari ini Kamis tanggal 20 Mei 2021 Di hadapan Pak Jiris Pengadilan Negeri Jakarta Pemur yang mulia Izinkanlah kami tim advokasi Habib Rizik menyampaikan nota pembelaan Yang kami susun untuk mengukakan kebenaran material berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan susunan sebagai berikut Bab pertama pendahuluan Bab kedua latar belakang Bab ketiga tentang dakwaan Bab keempat tentang tuntutan hukum jaksa penuntut umum Yang mulia untuk tentang dakwaan sama tuntutan hukum jaksa penuntut umum Bab tiga dan tempat kami tidak bacakan nanti dan dianggap sudah dibacakan Untuk selanjutnya bab kelima fakta-fakta persidangan Bab ke enam analisa yuridis Bab ketujuh kesimpulan dan bab kedelapan penutup dan permohonan kepada majelis hakim yang mulia Bab pertama pendahuluan Majelis hakim yang kami miliakan Jaksa penuntut umum yang kami hormati Hadirin yang kami banggakan Mari sama-sama kami perhatikan Quran surat An-Nisa ayat 135 Yang berbunyi Ya ayuhaladzina aman Kunu qawwamina bil qistisuhada alillahi wala ala anfusikun Awilwalidani wal aqrabin Iyakunu qaniyyan awfaqir ramfallahu awil awla bihima falatattabi'ul hawa'an ta'dilu Wa intalhu awtu'ribu wa innallaha kana bima ta'amaluna khubiro Yang artinya Wahyu orang-orang yang beriman Jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak Penegak keadilan Menjadi saksi karena Allah Beli pun terhadap dirimu sendiri Atau ibu bapak dan kaum kerabatmu Jika ia kaya ataupun miskin Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran Dan jika kamu memutar balikan kata-kata Atau ingin menjadi saksi Maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui Segala satu apa yang kamu kerjakan Teriring salam dan doa Semoga keselamatan dan rahmat Allah Senantiasa mengikirkan langkah kita Dalam menjalankan amanah kita Amin Marilah terlebih dahulu kita Panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Sangpung asa paskiala-galanya Dengan diberikannya kesempatan Kekuatan dan semangat kepada kita semua Khususnya kepada tim penasihat hukum Khususnya kepada diri terdakwa Habib Rizik Sihat Untuk menyusun dan menyampaikan Nota pembelaan atau peledui Bagi diri terdakwa Atas tuntutan atau rekuisotir Jaksa penuntut umum Dalam persidangan yang berlangsung hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 Bertempat di pengadilan negeri Jakarta Timur Sebagaimana disyaratkan pasal 182 Ayat 1 KUHP Yang menyebutkan Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut umum mengajukan tentutan pidana Selanjutnya terdakwa atau penasihat hukum Mengajukan pembelaannya Bahwa sebagaimana diyakini dalam upaya mencari kebenaran material Dan demi keadilan pada peradilan pidana Bahwa hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum Maupun terdakwa sendiri Mempunyai fungsi yang sama Walaupun berlainan posisi Baik hakim, jaksa penuntut umum Sama-sama menjalankan fungsi sebagai aktor Dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip keadilan Sedangkan porsi masing-masing aktor tersebut berbeda Bahwa terdakwa mempunyai pertimbangan subjektif Dalam posisi yang subjektif Penasihat hukum mempunyai pertimbangan objektif Dalam posisi yang subjektif Penuntut umum mempunyai pertimbangannya subjektif Dalam posisi yang objektif Sedangkan hakim mempunyai pertimbangannya objektif Dalam posisi yang objektif pula Bahwa atas dasar pandangan tersebut di atas Maka jika pandangan kami tim penasihat hukum dalam pembelaan ini berbeda dari apa yang sudah diorikan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan, maka ini bukanlah sekedar untuk berbeda saja melainkan memang sungguh demikian seharusnya menurut hukum bahwa dengan demikian diharapkan apa yang disampaikan ini membantu Majelis Hakim yang terhormat untuk memperoleh segala informasi, pandangan, analisa fakta, dan juridis yang diperlukan untuk mengambil sebuah putusan yang berkeadilan dan berdasarkan pada kebenaran semata seperti yang diriarkan dalam awal persidangan ini dilaksanakan yakni demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang masa Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin yang kami banggakan bahwa pengadilan adalah benteng terakhir para pencari keadilan guna memperoleh kebenaran dan keadilan haki di bumi Pertiwi ini yang terungkap di persidangan namun menjadi sebuah fakta tidak jarang kita jumpai bahwa ada perbuatan oknum yang menjadikan hukum sebagai komoditas bahwa hukum dapat diselesaikan dengan keinginan, law by order tak terkira akibatnya adalah mencoreng wajah hukum dan peradilan di negara tercinta ini kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan pengadilan semakin berkurang seiring dengan pandangannya yang rendah dan terkadang melecehkan putusan lembaga peradilan yang seharusnya dihormati bersama tidak sepakat, oknum penegak hukum dan keadilan yang menyalahgunakan kekuasaan dan wawannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi harus diberantas demi tegaknya keadilan dan kebenaran sebagaimana adigum yang diucapkan oleh loikus kolpurnikus pisau konsensus yang hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh bahwa kita percaya pula masih banyak penegak hukum dan keadilan yang berhati mulia yang bekerja dengan sungguh-sungguh jujur yang selalu siap dan sigap membangun memperkokoh dan menegakkan benteng keadilan di bumi-pertiwi ini dalam menunjung tinggi kewibawaan pengadilan sebagai pemegang amanat suara Tuhan bahwa praktik penegakan hukum tidak mampu bertahan jika dihadapkan dengan kecongkakan kekuasaan yang diperankan oleh sang penguasa tapi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha adil penguasa jagad raya dan seisinya tidak akan pernah tibur hukum tidak boleh dikalahkan dengan kekuasaan apalagi dengan uang bahwa dalam jurnal hukum dan pembangunan ke-43 nomor 4 Oktober 2013 eri setia negara dalam tulisannya yang beri judul kebebasan hakim memutus berkara dalam konteks Pancasila ditinjau dari keadilan substantif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan bahwa dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan penegakan hukum pidana mengindikasikan bahwa kebebasan hakim memberikan kekebebasan seluas-luasnya untuk dapat melihat suatu nilai kebenaran pada peristiwa hukum bukan melainkan sebaliknya dipergunakan untuk melakukan suatu perbuatan yang bernilai transaksional bahwa hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan menangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi pragmatis sehingga dapat mendistorsi moral nilai etis teks Undang-Undang pembelokan pada nilai kebenaran logika rasionalitas yang berpijak pada penalahan hukum pada azas legalitas formal bahwa dimana hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada interprensi atau campur tangan pihak lain seorang hakim yang sangat bebas tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di pengadilan within the exercise of the judicial function bahwa kebebasan hakim merupakan kemenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang-Undang ke dalam peristiwa yang konkret tidak sekedar substantif tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkret sehingga hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penaksimiran hukumnya bahwa praktek penegakan hukum pidana mulai bergeser dengan terlihat adanya gejala berpikir hukum yang parsial yang melihat Undang-Undang atau ketentuan dengan menggunakan kacamata kuda bahwa dimana Umar Senaaji menjelaskan dalam buku Peredalan Peradilan Bebas Negara Hukum Jakarta itu berkata oleh Erlangga pada tahun 1980 halaman 167 dan halaman 253 lebih lanjut Senaaji menyebutkan ada tiga ciri khusus konsep sinegara hukum yaitu satu pengakuan dan perlindungan hak asasi di bidang politik hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan dua legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuk tiga pengadilan bebas tidak bersifat memihak bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain bahwa hukum tidak dapat digunakan hanya menggilas mereka yang berseberangan dengan penguasa tetapi sebaiknya tetapi sebaliknya hukum dan penegakan hukum beratur oleh mereka yang berkuasa atau hukum seolah sarang laba-laba yang hanya mampu menjerat hukum yang lemah akan tetapi akan dengan mudah dihancurkan oleh orang yang kuat bahwa pada akhirnya terungkap melalui persidangan yang mulia ini apa yang semula masih samar dan terkesan dipaksakan untuk diangkat sebagai perkara bidana sekarang dapat terungkap secara jelas di duk perkara yang sebenarnya sekarang ini kita telah dapat dengan mudah dan gemla mengetahui bagaimana sebenarnya skenario yang dirancang agar dapat menggiring dan menyeret terdakwa Habib Rizik sampai dipaksakan dan didudukan di kursi persakitan namun demikian kami sangat yakin bahwa yang mulia majelis pemeriksa perkara akwo yang menurut William Shakespeare hukum adalah wakil Tuhan hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi akan dapat memberikan kutusan yang layak bagi terdakwa Habib Rizik sesuai rasa keadilan atas dasar kebenaran yang hakiki bahwa menukil firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Quran juga sangat mementingkan peranan hukum bagi kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat kelak Al-Quran yang merupakan petunjuk Allah SWT dalam Al-Quran menyelesaikan setiap permasalahan seperti di dalam Al-Quran Allah merintahkan menegakkan keadilan seorang hakim misalnya dapat dilihat dalam Quran Surat Anissa ayat 105 sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat bahwa di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 49 Allah SWT berfirman dan hendaklah kamu memutuskan perarah di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah dituntunkan Allah kepadamu yang diturunkan Allah kepadamu jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah maka ketahulia ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang pasik dilanjutkan oleh penasihat kundang lainnya Tepat 2 latar belakang Majelis Hakim yang kami muliakan Rekan Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati Tadirin yang kami banggakan bahwa sebuah peradilan pidana sesungguhnya memuat karakter yang spesifik dan mulia spesifik dan mulia karena titik sentral peradilan pidana adalah sebuah proses yang dijalani untuk menilai ada atau tidaknya sebuah pelanggaran normal terlepas dari ada atau tidaknya kerugian baik material maupun immaterial hadapun peradilan pidana ditujukan untuk mengembalikan rasa keadilan bersama dalam masyarakat menjadikan semua aktor yang terlibat dalam peradilan pidana diwajibkan untuk diwajibkan untuk secara bersama bekerja semata-mata untuk mencari kebenaran yang hakiki tanpa dikendalikan atau dikendalikan oleh kepentingan dan keuntungan semata bahwa akan lebih menarik lagi dalam peradilan pidana ini yang menjadi taruhannya adalah manusia pada ujung proses sebuah peradilan pidana nasib manusia ditentukan di sana demikian juga seluruh hasil proses peradilan pidana dalam persidangan ini akan menentukan nasib terdakwa yang akan terus dibawa seumur sisa hidupnya oleh karena itu amat berperan keyakinan pribadi hakim atas alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini untuk menjatuhkan pidana bahwa persidangan yang dihadapi oleh terdakwa ini merupakan sebuah ujian atas penerapan prinsip-prinsip pemidanaan persidangan akan menguji apakah sebuah permasalahan yang dilakukan oleh seorang yang justru ingin menunjukkan kecintaannya terhadap negara dan dicintai masyarakat apakah sebuah tindak pidana bahwa terlepas dari perbedaan posisi antara majlis hakim jaksa penuntut umum dan tim penasihat hukum namun kita semua disini bersama-sama mencari kebenaran material berdasarkan fakta persidangan peledoy ini berjudul Habib Rizik siap menggugat kecintaan pada pemimpin umat berujung kriminalisasi bahwa kenapa kami mengambil judul tersebut tidak terlepas dari rangkaian persidangan yang kami terima apakah ini masih bisa dikatakan persidangan untuk mendapatkan kebenaran material terhadap sebuah perkara pidana atau tidak lebih dari sebuah drama formal yang harus dihadapi untuk melegitimasi sebuah putusan Allahu alam bisawab ketukan palu majlis hakim yang akan membuktikan semuanya ini bahwa persidangan ini akan menegakkan keadilan atau hanya formalitas belaka akan terlihat dalam putusan atas perkara ini kenapa? karena satu bahwa perkara ini memberikan gambaran yang jelas apakah ada persamaan di dalam hukum atau equality before the law atau semua itu telah diabaikan buktinya hal yang sama tidak dilakukan dengan sama sepanjang persidangan ini tidak pernah bisa dibuktikan adanya pelanggaran protokol kesehatan yang dipidanakan di luar perkara ini terdapat di luar perkara ini terdakwa melihat begitu banyak contoh pelanggaran protokol kesehatan A. bahwa anak dan menantu Jokowi saat pilkada 2020 di Solo dan di Medan telah melakukan belasan kali pelanggaran prokes tapi tidak diproses hukum oleh kepolisian maupun kejaksaan apa karena mereka keluarga presiden sehingga mereka kebal hukum B. bahwa anggota watim pres Dewan Pertimbangan Presiden di Pekalongan sejak awal pandemi selama berbulan-bulan di setiap malam Jumat Keliwon menggelar kerumunan ribuan masa tanpa jaga jarak dan tanpa masker bahkan sempat membuat pernyataan di hadapan ribuan masa untuk mengabaikan dan tidak peduli wabah corona namun tidak tersentuh proses hukum baik di kepolisian maupun di kejaksaan apa karena dia penasihat presiden sehingga hukum tidak berlaku baginya C. bahwa sahabat Jokowi yaitu Ahok mantan nabi penista Al-Quran bersama artis Rapi Ahmad gelar kerumunan usai menghadiri pesta mewah ulang tahun penguasa dan pembalap Senggelaer pada tanggal 13 Januari 2021 kerumunan Ahok CS ini penyelidikannya dihentikan oleh kepolisian dan kejaksaan pun tidak peduli kenapa? apa karena mereka teman presiden sehingga tidak boleh diproses hukum D. bawa acara Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat yang digelar secara ilegal oleh kepala kepresidenan Muldoko yang nyata-nyata membuat kerumunan dengan langgar protes bahkan telah menyebabkan terjadinya bentuk sehingga mengganggu ketertiban umum di Delhi Serda sumut pada tanggal 5 Maret 2021 ternyata lagi-lagi dibiarkan oleh kepolisian maupun kejaksaan apa karena gembong pelakunya orang istana presiden sehingga super kebal hukum D. bahwa ini paling fenomenal pada tanggal 23 Februari 2021 presiden Jokowi menggelar keumuran ribuan masa tanpa prokes bahkan lempar bingkisan yang sudah direncanakan disiapkan sebelumnya di Maumere Nusa Tenggara Timur alih-alih kemungkinan Jokowi dan pelanggaran prokes ini ini proses hukum oleh kepolisian dan kejaksaan bahkan masyarakat yang melapor pun ditolak serta tanpa punya rasa malu Mabos Polri langsung menyatakan tidak ada pelanggaran prokes kenapa apa karena pelakunya adalah seorang presiden sehingga boleh suka-suka langgar hukum secara terang-terangan yang disaksikan jutaan rakyat melalui media dua bahwa penyambutan masyarakat yang spontan karena cinta berujung dikriminalisasikan berawal dari bandara disambut masa yang penuh cinta bukankah saat penyambutan di bandara dipicu karena pernyataan Menkopol Hukam Mahfud MD bahwa masyarakat diperbolehkan menjemput di dalam bandara para petugas juga menyambut kedatangan terdakwa penuh cinta dan setelah tiba di Makasariah apa yang salah dengan semua itu karena Makasariah adalah sama dengan pulang ke rumah karena terdakwa adalah pendiri dan pembina dari Makasariah dan rumah tinggalnya di Megamendung di Makasariah A bahwa terdakwa terdakwa ke pesantren alam agrokultural Makasariah di Megamendung Bogor adalah sama dengan terdakwa pulang ke rumah karena terdakwa sebagai pendiri dan pembina Makasariah punya rumah tinggal di Makasariah bahwa terdakwa menggelar acara peletakan batu pertama Masjid Raya Makasariah dan perusiaan media TPMS Makasariah hanya untuk warga Makasariah yang terdiri dari para guru pengurus dan santri tidak untuk warga luar itu pun tetap tetap dengan prokes C bahwa ada warga luar yang bertamu ke Makasariah Makasariah adalah inisiatif mereka bukan karena diundang dan itu pun mereka sebagai tamu juga harus ikut prokes D bahwa di Jalan Raya Gadok Megamendung terdakwa tidak melihat TNI dan Polri Satpol PP Satgas COVID yang memberikan arahan kepada masa kerumunan justru terdakwa dari atas mobil yang terus berteriak agar patuhi prokes dan jaga diri dari pandemi E bahwa kerumunan di Jalan Raya Gadok Megamendung murni antusias umat dan spontan atas dasar cinta dan rindu bukan kejahatan pidana bahwa Habib Rizik siap dianggap pelanggar surat edaran untuk melakukan isolasi mandiri 14 hari bagaimana mungkin seorang dipidanakan sementara surat edaran bukan aturan perundang-undangan yang seharusnya hanya mengikat ke dalam pada saat yang sama pegas tidak pernah untuk melakukan isolasi mandiri bahkan clearance baru diberikan 7 hari sesudah kepulangan dari bandara surat edaran tidak lantas bisa diketahui oleh semua orang karena bukan tata bagian dari tata urutan perundang-undangan surat edaran bukan juga norma sehingga tidak bisa memberikan sanksi pidana 3 bahwa Habib Rizik Sihab dipersalahkan atas kerumunan yang tidak pernah dia ketahui dan tidak pernah dikehendakinya bahkan sejak awal sangat mendukung program dari pemerintah bahwa penyemprotan disinfektan ke seluruh rumah ibadah seperti masjid gereja pura kelenteng begitu juga di berbagai pemungkiman masyarakat di seluruh Indonesia bahwa pembagian masker dan sanitas terkemasyarakat di berbagai daerah bahwa pembagian baju APD alat pelindung diri untuk para tenaga medis di berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia dan pembagian bilik disinfektan D bahwa penyaluran madu dan kuma atas aneka suplemen untuk para tenaga medis di berbagai rumah sakit untuk menjaga segaligus meningkatkan stamina tubuh mereka sebagai garda terdepan dalam penanganan covid bahwa penyaluran aerosol box dan pelindung wabah untuk para dokter memeriksa pasien covid agar terhindar dari persentuhan langsung bahwa penyaluran chamber persalinan kotak pelindung persalinan ke berbagai daerah rumah sakit untuk membantu ibu-ibu yang mau melahirkan di musim pandemi bahwa mendonasikan 15 unit bilik swab ke 15 rsud di dki jakarta bahwa membagikan ribuan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak covid-19 di jabodetabek dan membagikan paket nasi untuk sahur dan berbuka puasa untuk tenaga medis di sembilan rumah sakit dan masyarakat di dki jakarta selama satu bulan puasa di tahun 2020 i bawa bekerjasama dengan salah satu klinik untuk melakukan tes swab antigen dan pemirsaan kualitatif kualitatif antibody secara gratis kepada para dokter dan juga tenaga medis di enam rumah sakit di jawa timur dengan total 1500 tenaga kesehatan serta membantu pengurusan jenazah covid j bahwa penyuluhan masyarakat agar tertib dan disiplin serta patuh prokes selama pandemi k bahwa DPP-EPI secara terus-menerus mengkampanyekan penanggulangan pandemi dengan berbagai cara baik berupa meme di medsos atau sepanduk dan baliho di jalan atau pamplet-pamplet yang tersebar di rumah warga dan lain sebagainya l bahwa terdakwa dari kota suci Mekah secara rutin mengirimkan berbagai rekaman video empat bahwa Habib Rizik Sihab dianggap menghalang-halangi dan seterusnya jelas ini tidak benar persidangan justru membuktikan sebaliknya Bupat T.A.D. Yassin bilang tidak ada kedaruratan segda bahkan bilang seharusnya kerumunan itu harus dibubarkan dan anehnya lagi data yang ada justru ada tren penurunan sejak kerumunan di Megamendung tidak ada kedaruratan kesehatan yang ditimbulkan akibat dihalang-halangi bukankah seharusnya ada kekarantinaan wilayah yang disuapkan karena dihalang-halangi jika tidak maka unsurnya tidak terpenuhi bahwa Habib Muhammad Rizik Sihab bin Husin Sihab alias Habib Rizik Sihab dengan kedua agenda seperti dimaksud di atas hanya diperuntukkan bagi dirinya untuk beristirahat sedangkan untuk peletakan batu pertama pembangunan masjid raya markas syariah adalah acara bagi warga pondok pesantren alam agrokultural markas syariah saja tidak mengundang masyarakat dari luar lingkungan pondok pesantren bahwa kunjungan itu bukanlah suatu agenda yang sengaja direncanakan untuk mengundang masa berkumpul sedangkan warga masyarakat yang begitu antusiasnya menyambut kedatangan di perempatan gadok Megamendung Bogor juga tidak diprediksi oleh Habib Rizik Sihab di Megamendung Pempatan Bogor bahwa di luar dugaan Habib Rizik Sihab ternyata sejak di persimpangan gadok arah puncak Bogor sudah terdapat masyarakat yang secara sepontan menyambut kedatangannya tanpa ada halangan atau himbawan atau himbawan dari petugas langsung kepada warga masyarakat untuk membebarkan diri agar tidak berkerumun yang ada hanyalah himbawan melalui sepanduk bertuliskan wajib masker dan menjaga jarak bahwa hal tersebut juga dapat dilihat dari sulitnya mobil yang ditumpangi oleh Habib Rizik Sihab untuk melewati warga masyarakat yang berkumpul menyambutnya padahal kedatangan Habib Rizik Sihab ke Megamendung Bogor dengan pengawalan penuh dari petugas kepolisian Republik Indonesia baik yang memantau dan mengatur lalu lintas maupun petugas kepolisian yang bertugas mengendalikan masa bahwa kunjungan Habib Rizik Sihab ke Megamendung Bogor itu pun sudah mengikuti aturan protokol kesehatan dimana Habib Rizik Sihab dan para pengiringnya tetap memakai masker menutup mulut dan hidung dimana masker sesuai dengan standar kesehatan seperti anjuran dari pemerintah bahwa dalam perjalanan dari persimpangan gadok arah puncak sampai pondok pesantren alam agrokultural Markas Sariah Megamendung Bogor Habib Muhammad Rizik Sihab dan para pengawalnya tidak segan-segan untuk menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dan kami tetap meyakini kunjungan Habib Rizik Sihab tersebut bukanlah sebuah tindak pidana dengan unsur kesengajaan berpergian setelah kepulangannya dari luar negeri yang harus menjalankan karantina selama 14 hari dan juga kesengajaan mengundang masyarakat untuk berkerumun ataupun satu kesengajaan dari terdakwa untuk melanggar aturan kekarantinaan bahwa apakah terdakwa Habib Rizik Sihab dengan sengaja berpergian setelah kepulangannya dari Arab Saudi dari suatu tempat di Petamburan yang notabene adalah rumah tinggal ke rumah lainnya di Markas Sariah yang juga tempat kediaman sekaligus tempat peristirahatannya atau ada pihak lain yang dengan segaja membiarkan kepergian Habib Rizik Sihab ke Markas Sariah Megamendung untuk menjebak agar dapat menjerat Habib Muhammad Rizik Sihab dianggap telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan atau melanggar peraturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah setempat bahwa pemerintah Kabupaten Bogor pun melalui Satgas COVID-19 seharusnya juga bisa mencegah terjadi penumpukan masa dengan melakukan penyekatan pada pintu masuk jalur gadok arah puncak Bogor sebagaimana biasa dilakukan dalam penerapan dan penegakan aturan PSBB pada daerah tersebut dengan mendirikan cekpoit pada jalur tersebut dan bisa membuberkan masa yang hadir tanpa menunggu kedatangan Habib Rizik Sihab ke Megamendung bahwa mengutip dari media online Repelita Repelita ini online Repelita Mahput MD yang dalam sebuah jawaban pada acara ngopi bareng netizen dan pemuda di hotel Derindra Kota Makassar pada tanggal 23 April 2021 menyebutkan saudara Habib Rizik itu pelanggarannya bukan dari bandara jadi dari bandara itu terdakwa dilindungi mendarat dijemput diantar sesudah diantar sampai jam 4 sore oke sekarang prokes berlaku karena sudah diantar sampai rumah polisi yang terdakwa suruh antar selaku Menko Polhukam beber mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini ia memberikan diskresi bahwa jika ingin mencegah kebenaran jika ingin mencegah sebenarnya otoritas pemegang kekuasaan melalui saat gas COVID-19 sudah bisa mencegahnya dengan memberikan himbawan dan teguran keras kepada panitia atau kepada Habib Rizik siap langsung untuk tidak mengadakan acara karena adanya pandemik dan langkah terakhir adalah dengan membubarkan acara bahwa ada banyak beberapa contoh kasus serupa dimana saat gas COVID-19 melalui kepolisian Republik Indonesia dan unsur terkait lainnya dapat membubarkan kerumunan masa di acara-acara yang dapat menimbulkan terjadinya kluster penularan COVID-19 bahwa dimana peran dan fungsi saat gas penanganan COVID-19 yang ditindak lanjuti dengan keputusan Bupati Bogor nomor 360 dari 451 KPTS dari per UU 2020 tertanggal 30 September 2020 tentang pembentukan satuan tugas penanganan coronavirus disease COVID-19 Kabupaten Bogor yang tugasnya adalah melaksanakan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kaputun Bogor menyelesaikan pemasaran pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bogor melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bogor bahwa di samping itu apakah Habib Muhammad Rizik Sihab didakwa sengaja menghalang-halangi otoritas penguasa untuk melaksanakan penanggulangan wabah penyakit menular yang sedang digaungkan oleh pemerintah ini jelas tidak benar dan bertentangan dengan fakta persidangan bahwa jika dilihat lebih jauh bahkan terkait dengan istilah protokol kesehatan atau prokes maupun kerumunan tidak pernah ada istilah tersebut dalam undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinan kesehatan dan undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan demikian terjadinya kerumunan dalam acara di Megang Mendung Bogor yang didalamnya diselipkan acara peletakan batu pertama kebangunan Masjid Markasariah adalah bukan perbuatan pidana unsur delik harus ada disebut dalam rumusan undang-undang pelanggaran terhadap prokes sepanjang tidak diatur dalam undang-undang maka tidak menjadi unsur delik bahwa tidak pula dapat dibenarkan mengambil norma hukum dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam hal ini sengaja bentuk aturan segala bentuk aturan prokes untuk kemudian dijadikan sebagai unsur delik termasuk menganalogikan PSBB sama dengan kekarantinaan kesehatan prokes dengan segala macam aturan tidak dapat menjadi dasar hukum pidana sebab keberadaannya diatur dalam peraturan atau keputusan Menteri Kesehatan peraturan dan keputusan Menteri Kesehatan dimaksud antara lain peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 garing Menkes garing 382 garing 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 bahwa tentu gawat ketika jaksa menuntut jaksa penuntut umum sebagai aparat penegak hukum menganggap ketidakpatuhan protokol kesehatan adalah kejahatan bukan pelanggaran jika kejahatan seharusnya semua yang tidak patuh diproses sebagai kejahatan lalu bagaimana nasib warga negara kita jika aparat penegak hukum gagal paham terhadap hal yang harusnya ditegakkan tentu hal tersebut sangat ironis dan menyedihkan 5. bahwa Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markasariah Megamendung adalah Pondok yang bermanfaat bagi masyarakat apa yang salah ketika Markasariah memberikan hal positif memberikan ilmu agama memberikan pendidikan untuk umum mengadakan pengajian-pengajian yang diikuti oleh umum melakukan kerjasama dengan pihak lain misalnya PT.VN, PLN, Telkomsel menjaga kawasan hutan lindung dan berbatasan dengan Pondok Pesantren menjadi aman kegiatan operasional Pondok kegiatan pertanian dan perkebunan yang berguna bagi masyarakat sekitarnya bahwa untuk membuktikan semua itu penahasan hukum terdakwa akan menguraikan bantahan dan dakwaan dalam tuntutan jaksa penuntut umum dalam Pledoy bahwa oleh karena itu tim penahasan hukum memandang perlu mengemukakan latar belakang dari perkara ini dengan harapan agar majelis hakim yang kami muliakan dapat mempertimbangkan secara konfrensif seluruh aspek yang menyangkut terdakwa Habib Rizik, Muhammad Habib Rizik Siap, Hussein Bin Siap alias Habib Rizik Siap dan kemudian dapat memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan Majelis hakim yang kami muliakan Jaksa penuntut umum yang kami hormati hadirin yang kami banggakan di kitab sarah Masyikatul Mas Hobi dalam redaksi hadis lain yang sedikit berbeda tertulis Abu Zar berkata tambahkanlah wasiatnya wahai Rasulullah Rasulullah bersabda katakanlah yang benar walaupun kebenaran itu pahit riwayat Ahmad Atta Brani Ibn Hiban dan Al-Hakim sanatnya sohih maksudnya adalah katakanlah yang benar walaupun perkataan yang benar itu sulit dan sangat berat bagi diri sendiri atau bagi orang yang ahli kebatilan yang bersenang-senang dengan manisnya nafsu sebagaimana syair engkau tidak akan mencapai kemuliaan hingga engkau merasakan kesabaran Atibi berkata serupa dengan amar mahluk nahi munkar dengan kesabaran kepada orang yang tidak menyukai keduanya karena sesungguhnya itu pahit rasanya tetapi akibatnya terpuji Allahu alam bi sawab dilanjutkan majlis persidangan bahwa selanjutnya untuk menuruskan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan guna menghancurkan skenario yang direkayasa secara sistematis yang tidak lain dimaksudkan untuk menggiring opini majlis hakim yang mulia agar seolah-olah suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya maka dengan tetap berpijak dalam semangat keadilan berdasarkan kebenaran atau spirit of justice serta dengan membawa adagium ases in dubio pro reo lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah majlis hakim yang kami muliakan jaksa penutup umum yang kami hormati hadirin yang kami banggakan kami anggap dibacakan kemudian kami langsung ke ada pun saksi yang diajukan oleh jaksa penutup umum adalah sebagai berikut satu, saksi Okas Tiawan pada pokoknya mengatakan saksi menjelaskan berdasarkan surat edaran menkes nomor PM.03.01 garing menkes garing 338 tahun 2020 tanggal 22 Mei 2020 apabila seseorang yang datang dari luar negeri sudah memiliki health certificate yang membuktikan hasil pemeriksaan negatif covid-19 hasil pemeriksaan PCR negatif covid-19 maka hanya dilakukan pengecekan suhu saja dan apabila tidak ditemukan penyakit bawaan diberikan surat clearance saksi menjelaskan saat Habib Rizik Syihab datang melalui terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dilakukan prosedur sesuai aturan saksi menjelaskan saksi telah menugaskan bawaannya bernama Ayatullah dan Anto untuk mengawal Habib Rizik Syihab keluar dari pesawat sampai keluar Bandara dan menugaskan untuk melakukan semua prosedur sesuai aturan saksi menjelaskan karena terlalu banyak yang menjemput jadi masa menjadi berkumun sampai ada fasilitas Bandara yang rusak dengan total kerugian sebesar 16 juta rupiah namun saksi mengetahui bahwa ada pihak dari terdakwa yang menyampaikan akan melakukan penggantian terhadap perusahaan itu saksi menjelaskan sudah ada perwakilan dari pihak Habib Rizik Syihab mendatangi kantor pusat Bandara untuk mengganti kerugian yang dialami Bandara saat kepulangan Habib Rizik Syihab saksi menjelaskan tidak tahu apakah terdapat untuk apakah untuk melakukan isolasi mandiri terdapat hal untuk melakukan isolasi mandiri pada sulat freelance saksi menjelaskan bahwa Habib Rizik Syihab telah mengikuti SOP aturan Bandara saksi menjelaskan bahwa karyawan Bandara ikut memadati dan menyambangi Habib Rizik Syihab di dalam area Bandara di luar dari 10 orang perwakilan yang diizinkan masuk saksi Agus Ridallah pada pokoknya menerangkan saksi menjelaskan bahwa saksi melaporkan melaporkan mewakili Satgas COVID berdasarkan hasil rapat Satgas COVID yang dihadiri oleh Kapolres Sekda, Wakil Bupati dan Dim dan perwakilan dinas terkait saksi menjelaskan bahwa berdasarkan surat tugas dari Satgas COVID saksi membuat laporan polisi di Polres sebagai tugas saksi sebagai koordinator bidang penegakan hukum dalam Satgas COVID Kabupaten Bogor saksi menjelaskan bahwa boleh melakukan kegiatan sepanjang melakukan protokol kesehatan saksi menjelaskan bahwa acara pelatakan batu pertama sebetulnya dibolehkan namun tidak boleh melibatkan orang dari luar saksi menjelaskan bahwa saat rapat evaluasi setelah acara di Megamendung sebelumnya akan dilakukan denda namun keputusan rapat memutuskan untuk memberikan saksi sesuai dengan perundangan lainnya sesuai pasal 12 ayat 3 saksi menjelaskan belum pernah ada pengenaan sanksi pemindahan sebelumnya terhadap pelanggar prokes saksi menjelaskan bahwa saksi membuat laporan polisi berdasarkan surat perintah hasil rapat untuk melaporkan adanya kerumunan pada tanggal 13 November saksi menjelaskan tidak ada laporan bahwa petugas dihalang-halangi saat acara saksi menjelaskan bahwa saksi memiliki kewenangan untuk membubarkan kerumunan dan anggotanya tapi tidak melakukan pembubaran dimaksud saksi teguh sugiarto pada pokoknya menerangkan saksi menjelaskan selain imbawan tidak ada upaya konkret untuk mencegah kerumunan di simpang gadok hingga jalan menuju ponpes dan acara di ponpes saksi menjelaskan bahwa saksi memimpin 30 orang petugas yang dibagi menjadi 4 pos bertugas hanya memantau dan mengatur rauh lintas saksi menjelaskan bahwa masa yang berkumpul secara spontan tidak ada yang mengkoordinir saksi menjelaskan bahwa tidak ada keributan dan huru-hara yang diakibatkan oleh acara penyambutan Habib Rizik Syihab saksi menjelaskan semengetahuan saksi tidak ada panitia penyambutan masa hadir spontan tanpa dikoordinir saksi menjelaskan bahwa tidak ada tindakan penghalang-halangan terhadap petugas saat acara penyambutan saksi Iwan Relawan pada pokoknya mengatakan saksi menjelaskan bahwa sebelum acara kecamatan Megabendung sudah dalam status zona merah saksi menjelaskan untuk Desa Kuta saat bulan Oktober 2 orang positif saat terjadi kerumunan November tidak ada yang positif bulan Desember 1 orang statusnya reaktif kemudian di bulan Februari positif saksi menjelaskan bahwa saat menyampaikan surat saksi tidak tidak mendapatkan penghalangan saksi menjelaskan masyarakat berkumpul secara spontan saksi Andy Rismawan pada pokoknya mengatakan saksi menjelaskan bahwa kegiatan internal tidak perlu izin saksi Dr. Ramli Randan Dr. Puskus Mas Sukamanah kecamatan Megabendung mohon keterangan saksi ini diabaikan alasannya kami berikan di bagian lain di Pledoy ini saksi Dadang Sudiana pada pokoknya mengatakan saksi menjelaskan bahwa saksi tidak masuk ke dalam area pondok pesantren hanya berada di pos 1 menuju pondok pesantren yang berjarak 2 km dari pondok pesantren saksi menjelaskan bahwa pondok pesantren terbuka terhadap warga sekitar dan boleh masuk dan boleh mengikuti pengajian yang diadakan dalam pondok pesantren saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah ikut pengajian yang sebetulnya terbuka untuk umum saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui Kapolres Bogor pesantren namun saksi tidak ikut mendampingi atau ikut dalam acara tersebut pada saat itu saksi menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pondok tidak memerlukan izin saksi menjelaskan bahwa tidak ada tindakan penghalangan terhadap tugas Satgas tidak ada penurunan terhadap banner yang dipasang oleh saksi saksi Dadang Sudiana bin Sohari Al-Mahrum Babin Kapdimas Desa Kuta saksi menjelaskan bahwa sebelum kedatangan Habib Dizik Sihab ada masyarakat yang menunggu dari dalam dan dari luar Megamendung saksi menjelaskan bahwa saksi melihat masyarakat menunggu Habib Dizik Sihab sejak subuh saksi menjelaskan bahwa dari banyaknya masa saksi melihat yang mematuhi prokes hanya 1-2 orang saja saksi Syihabudin pada pokoknya mengatakan saksi menjelaskan bahwa belum ada pembinaan atau sosialisasi tentang pendaftaran pondok pesantren terhadap pontes markas syariah oleh kemenak saksi menjelaskan bahwa perbedaan pondok pesantren yang telah didaftarkan dan berizin yaitu terhadap yang sudah berizin berhak menerima layanan negara jika belum tidak mendapat layanan negara saksi juga menjelaskan bahwa secara aturan pondok pesantren tergantung pada kesiapan pondok pesantren itu sendiri saksi Adang Mulyana pada pokoknya mengatakan saksi menjelaskan bahwa dari segi angka secara umum ada tren penurunan setelah acara karena setelah acara ada yang terkonfirmasi covid sebanyak 8 orang sedangkan sebelumnya berjumlah 13 orang saksi menjelaskan tidak ada temuan kluster Habib Rizik Sihab kluster Mega Bendung atau kluster pondok pesantren setelah acara 13 November saksi menjelaskan bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat ditetapkan jauh sebelum acara Habib Rizik Sihab tanggal 13 November saksi menjelaskan bahwa setiap temuan kasus positif covid-19 belum tentu terkait acara Habib Rizik Sihab saksi menjelaskan bahwa berdasarkan data yang diterima oleh saksi terjadi tren penurunan kasus jumlah orang terpavar covid di Kecamatan Mega Bendung setelah acara pada tanggal 13 November saksi Kusnadi pada pokoknya mengatakan saksi menjelaskan bahwa pengetahuan saksi tidak ada himbawan untuk berkumpul rame-rame di pontes markas syariah saksi menjelaskan bahwa masa yang menyambut di sepanjang jalan tidak perlu izin saksi menjelaskan pondok pesantren markas syariah tidak melakukan penyerobotan tanah melainkan merakukan over garap saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui adanya izin operasional KBM dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui dan mengakui telah menandatangani surat over alih garap yang dilakukan oleh pontes markas syariah saksi menjelaskan bahwa info yang saksi dapatkan dari medsos bukan undangan melainkan informasi rencana kedatangan Habib Rizik Sihab ke pondok pesantren markas syariah saksi menjelaskan bahwa satu orang yang terkonfirmasi covid di bulan Desember lokasinya jauh dari pontes markas syariah saksi menjelaskan bahwa sebelum covid-19 saksi biasa mengantar orang yang mau mengaji di pontes markas syariah saksi menjelaskan bahwa pontes markas syariah selama ini terbuka dan baik karena mengajar dan mendidik masyarakat sekitar maka harus dibukung saksi kusnadi saksi maaf saksi M. Sumarno pada pokoknya mengatakan saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi masa yang menyambut Habib Rizik Sihab di Simpang Guadok tidak dikoordinir dan untuk menyambutnya hanya dikarenakan cinta saksi menjelaskan bahwa tidak ada masa yang menyobek atau merusak sepanduk himbauan prokes yang telah terpasang saksi ahli yang diajukan oleh jasa penuntut umum adalah sebagai berikut 1. Dr. Panji Fortuna Hadi Sumarto MPH ahli epidemolog Universitas Pajajaran ahli menjelaskan perbedaan antara endemi dan pandemi ahli menjelaskan bahwa resiko kematian sakit berat dan sakit sedang memiliki resiko tinggi terhadap orang tua dan orang dengan penyakit penyerta sedangkan terhadap orang yang masih muda dan tidak memiliki penyakit penyerta tidak terlalu beresiko ahli menjelaskan bahwa angka kematian dan resiko yang terkena covid relatif tinggi ahli menjelaskan untuk memutus rantai pandemi semua kerumunan harus dilarang tanpa membedakan kerumunan satu dan lainnya apabila ada pembedaan maka aturan tidak efektif ahli menjelaskan bahwa tidak ada pembedaan bentuk cara kerumunan apa yang terjadi semua kerumunan memiliki resiko penularan virus di masa pandemi ahli menjelaskan bahwa virus tidak membedakan orang siapapun memiliki resiko penularan di masa pandemi baik itu presiden pejabat ataupun siapapun ahli menjelaskan seandainya pun dilalui rombongan tidak serta-merta hal tersebut menyebabkan tertaparnya atau teredarnya covid-19 Prof Agus Sorono mohon keterangan ahli ini diabaikan alisannya kami berikan pada bagian lain di Pledo ini begitu juga saksi Heri Prianto STCHFI keterangan ahli ini diabaikan karena alasan kami berikan pada bagian lain di Pledo ini saksi adecas saksi adecas kami anggap dibacakan saksi ahli dari kami saksi ahli Dr. Refli Harun ahli menjelaskan bahwa equality before the law and persitipan of government merupakan konsep dasar di hukum negara ahli menjelaskan bahwa dalam urutan peraturan perundangan undang-undang dasar di urutan pertama ahli menjelaskan bahwa prinsip non-diskriminatif bersamaan dengan prinsip equality before the law siapa yang sesungguhnya harus menerapkan maka yang harus menerapkan adalah government atau pemerintah yang harus menegakkan hukum adalah para penegak hukum ahli menjelaskan bahwa prinsipan hukum umum bermacam-macam sanksi pidana melupakan ultimum remedium atau jalan terakhir yang harus diterapkan ahli menjelaskan bahwa hukum pidana dalam pasal 93 merupakan penunjang dari hukum administrasi sehingga jika suatu pelanggaran maka dikedepankan adalah sanksi administrasi ahli menjelaskan bahwa pemberlakuan pasal 93 merupakan tambahan dan penunjang pasal-pasal sanksi administratif pembuktian pasal 93 sangat sulit karena bila hendak melakukan penerapannya maka harus dibuktian dulu tindakan yang dilarang sehingga menyebabkan kedarurutan kesehatan masyarakat sebagaimana disyaratkan pasal 10 undang-undang kekarantinaan kesehatan ahli menjelaskan jika konteksnya Satgas harus dilihat dari hirarki dan organisasi ad hoc itu apa sifatnya struktural instruktif atau sekedar koordinasi saja jika sifatnya struktural instruktif keputusan Satgas nasional harus diikuti oleh bawahannya karena kalau tidak ada maka terjadi kekacauan administrasi tapi bayangan menurut ahli memang seharusnya terstruktur perlu kita tahu bahwa yang namanya kedarurutan kesehatan masyarakat darurat bencana nasional ini adalah dikenalkan oleh suatu oleh rezim yang merupakan pernyataan dari penguasa dalam hal ini pemerintahan tingkat pusat kemudian diikuti oleh pemerintahan tingkat bawahnya maka menurut bayangan ahli setiap gerak langkah satgas harus tidak hanya koordinatif tapi instruktif juga jadi dari atas ke bawah harus sama jika bicara tentang efektivitas sebuah Satgas jika jalan sendiri-sendiri untuk apa dibuat Satgas serahkan saja pada pemerintahan lokal atau otonomi daerah ahli menjelaskan bahwa sanksi pidana ultimum remedium sanksi terakhir jika sanksi lain tidak efektif untuk diterapkan dalam konteks banyak perdebatan misalnya protokol kesehatan yang sering ada di masyarakat bahwa core business aturan itu adalah aturan administratif bukan pidana jadi pidana hanya untuk menunjang jika hukuman inti sudah diberikan maka ahli berpandangan bahwa seharusnya tidak perlu lagi diikuti dengan hukuman bersifat pidana apalagi hukuman pidana sebenarnya bukan hukum atas kejahatan tapi pelanggaran istilahnya malah insin malah prohibitia malah insin kejahatan yang memang kejahatan seperti pembunuhan penganiayaan dan pemorkosaan maksudnya tapi kalau pelanggaran kadang-kadang ditentukan oleh perundang-undangan pelanggaran diberikan sanksi pidana guna melengkapi sanksi administratif ahli menjelaskan ada dua perbuatan yang dilakukan pertama tindakannya adalah tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 kedua menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan jadi bisa satu perbuatan tapi satu atau dua perbuatan itu ada kausalitasnya sehingga menimbulkan kegedarutan kesehatan masyarakat jadi tidak ada suatu atau dua perbuatan tersebut yang kemudian menimbulkan kegedarutan kesehatan masyarakat maka pasal tersebut tidak bisa digunakan karena ada kausalitasnya yang harus dipenuhi ahli mengatakan misalnya dalam prokes kalau semua pelanggaran prokes yang malah improhibitnya itu didekati dalam hukum pidana semua pendekatannya maka berdasarkan asas equality before the law dan asas non-diskriminatif semuanya harus diproses demi menegakkan kedua prinsip tersebut ahli menjelaskan bahwa melalui textual interpretation kalau dilihat pasal 93 undang-undang kekarantinaan kesehatan unsur tidak patuh atau menghalangi kedua sebab akibat kausalitas karena tidak patuh atau menghalangi itu secara material maka menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat pernah dinyatakan atau tidak kedua unsur tersebut harus terpenuhi untuk bisa diterapkannya pasal 93 undang-undang kekarantinaan kesehatan kepada siapapun itu merupakan tambahan daripada pasal-pasal yang lebih mengatur pada wilayah administratif kalau sudah diperingatkan dengan denda nasihat biasanya hal ini selesai jadi tidak masuk langsung ranah pidana apakah ada bukti karena perbuatan A terjadi kegedaratan kesehatan masyarakat yang material itu yang paling penting padahal pada pasal itu jika dibaca mengenai undang-undang kekarantinaan kesehatan maka sesungguhnya undang-undang itu pasti tidak mewadahi apa yang terjadi pada hari ini karena kalau kita baca keseluruhan undang-undang itu lebih pada bicara pandemi yang sifatnya lokal semaka ada karantina rumah karantina rumah sakit wilayah dan sebagainya karena yang dibayangkan adalah suatu daerah yang terkena pandemi agar tidak menyebar kemana-mana maka dilakukan karantina orang tidak bisa keluar masuk yang melanggar akan ada sanksi sanksinya administratif hingga pidana ahli menjelaskan bahwa prinsip yang tercantum dalam konstitusi seperti non-diskriminatif harus ditegakkan melalui proses persidangan ini ahli menjelaskan bahwa ucapan dari yang memegang kekuasaan itu tidak bisa dibandingkan dengan ucapan yang dari tidak memegang kekuasaan dampaknya bisa berbeda ahli menjelaskan bahwa surat edaran adalah surit untuk ditentukan peraturan atau keputusan ahli mengatakan keduanya itu tidak surat edaran sebenarnya orang menyebutnya kadang kuasi aturan menurut kuasi tak nyata walaupun tidak nyata tergantung terkadang orang-orang takut karena biasanya dikeluarkan oleh atasan harusnya membedakan mana yang aturan mana yang edaran surat edaran itu bersifat harusnya internal jadi mengikat aparatur tidak mengikat umum kalau aturan mengikat umum ahli menjelaskan bahwa suatu surat edaran yang diuji kepada makam agung pada tahun 2004 makam agung menolak surat edaran KPU tersebut dengan mengatakan surat edaran bukanlah peraturan ahli menjelaskan bahwa surat edaran bukan peraturan yang mengikat secara umum kalau dikitaati dan mau mengikat keluar harus melalui peraturan perundang-undangan ahli menjelaskan bahwa pasal dua undang-undang ormas tentang asas dalam sebuah ormas tafsir mudah dengan perspektif adalah taksi secara tekstual tafsir ahli menjelaskan bahwa ada keinginan dari pemerintah untuk semua ormas terdaftar tapi itu tidak realistis karena semua ormas tidak semua ormas berbadan hukum dan tidak semua ormas memerlukan idealisme yang harus disebutkan ahli menjelaskan bahwa SKT dibutuhkan seandainya menginginkan keuntungan negara mendapat data valid tentang ormas tapi tidak menafikan ormas yang terdaftar itu untuk melakukan kegiatan negara tidak boleh melarang kegiatan ormas yang tidak terdaftar atau tidak melanjutkan pendaftaran ormas ahli dokter naser ahli menjelaskan bahwa penerapan undang pasal 14 undang-undang wabah sebetulnya itu sudah jelas pasal jelat pidananya pada undang-undang 4 tahun 1984 ahli menjelaskan bahwa pasal 93 sangat jelas kata menyebabkan kedarurutan kesehatan masyarakat dalam pasal 10 dikatakan yang berwonang adalah untuk menyatakan itu adalah pemerintah sedangkan pemerintah tidak pernah menyatakan kedarurutan itu maka untuk membutikan pasal 93 harus terpenuhi pasal 10 undang-undang kekarantinaan kesehatan ahli menjelaskan bahwa penerapan pasal 93 undang-undang kekarantinaan kesehatan di banyak kasus dan terjadi kerumunan banyak orang tidak diterapkan pasal 93 undang-undang kekarantinaan kesehatan contoh ada perkawinan pejabat atau artis tapi tidak ada dakwaan itu asas non-diskriminatif ini memang dilanggar karena tidak diperlakukan sama padahal dari awal ahli lain sudah menyatakan bahwa persamaan kedudukan hukum seluruh warga negara adalah wajib ahli menjelaskan bahwa jika dilihat dari sudut pandang keilmuan baik dari public health law ataupun health criminal law jika pemerintah tidak melaksanakan asas-asas itu secara benar dan baik asas pemindanaan maupun asas yang terkandung dalam administrasi pemerintahan sebagaimana undang-undang 30-2014 maka bisa terjadi tidak tiga hal pertama muncul perbuatan sewenang-wenang atau kesewenang-wenangan dan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dikerjakan karena tidak berwenang tentu saja abainya pemerintah dalam hal ini sangat berbahaya pada sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum jika abai masyarakat itu sudah diatur ada banyak pengaturan tentang abainya masyarakat tentu kurang bagus pengabayan yang dilakukan oleh unsur-unsur yang ada di dalam pemerintahan dibandingkan dengan pengabayan yang dilakukan oleh unsur masyarakat ahli menjelaskan pada intinya pasal 10 undang-undang kekarantinaan kesehatan penetapan kedarurutan kesehatan masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah tidak bisa diganti dengan Kepres 11-11 2020 bahwa Kepres itu dibuat berdasarkan undang-undang 24 tahun 2007 tentang bencana bukan undang-undang kekarantinaan kesehatan dokter ahli Tonang Dwi Ardianto dari sudut pandang kesehatan kondisi kedarurutan kesehatan masyarakat menerujuk kepada peningkatan kasus yang cepat dan berlipat dari biasanya sampai pada munculnya ancaman kesejahteraan kesehatan masyarakat maupun resiko bagi masyarakat dokter ahli dokter Muhammad Lutfi Hakim PP yang dikeluarkan yang berkaitan dengan UU kekarantinaan kesehatan merupakan PP tentang PSBB bukan PP tentang kekarantinaan kesehatan dengan demikian pasal 93 dari undang-undang kekarantinaan kesehatan diibaratkan sebagai sebuah mobil dan PP adalah rodanya kalau rodanya tidak akan berjalan dan PP atau roda yang disebutkan pasal 93 ini adalah roda maka karantina bukan roda dari PSBB dimaksud apabila dalam suatu masyarakat atau kerumunan terjadi suatu bergagaan wabah yang berkembang karena pertemuan atau kerumunan tadi menurut undang-undang wabah yang harus dilakukan adalah penyelidikan epidemiologis untuk mencari sifat penyebab adanya wabah itu dan faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah ketika tidak dilakukan penyelidikan epidemiologi maka tidak bisa mengklaim kerumunan ini telah menyebabkan adanya suatu wabah tertentu penetapan kedarurutan dalam konteks sekarang atau COVID-19 ditetapkan oleh Presiden dalam KPRS 11 2020 dalam KPRS tersebut menjadi letak belakang ditetapannya kedarurutan COVID sebagai suatu kedarurutan kesehatan masyarakat karena penyebaran COVID-19 ini terjadi sangat luar biasa sehingga perlu langkah-langkah bersifat barurat kedarurutan kesehatan masyarakat ditentukan berdasarkan kenaikan jumlah kasus dan kematian yang bersifat lintas wilayah dan dampaknya tidak hanya pada aspek kesehatan melainkan aspek politik ekonomi dan lain sebagainya dilanjutkan untuk keterangan terdakwa dianggap dibacakan selanjutnya enam analisa yuridis bahwa dalam buku menguat teori hukum atau legal teori dan teori peradilan judicial prudens termasuk interpretasi undang-undang legis prudens kalangan profesor dokter Ahmad Ali SHMH grand western teori tentang tujuan hukum dibagi menjadi dua satu teori klasik dua teori modern bahwa teori klasik terbagi menjadi tiga yaitu teori etis teori utilistis dan teori legalistik menurut teori etis tujuan hukum hanyalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan justice teori utilitis mengatakan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan atau utility sedangkan menurut teori legalistik tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum atau legal certainty bahwa untuk teori modern terbagi menjadi dua yaitu teori prioritas baku dan teori prioritas kasuistik teori prioritas baku mengatakan bahwa tujuan hukum mencangkup keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum namun menurut teori prioritas kasuistik tujuan hukum mencangkup keadilan kemanfaatan kepastian hukum dengan urutan prioritas secara proporsional sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan bahwa Indonesia karena menganut Eropa Kontinental juga memahami tujuan hukum haruslah meliputi asas kepastian hukum kemanfaatan dan keadilan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sebuah proses yang fair para penegak hukum harus secara objektif menghadirkan persidangan untuk menggali kebenaran material atas sebuah perkara pidana di pengadilan dengan hati lapang karena nasib dan masa depan seseorang sedang dipertaruhkan dalam hal ini nasib Habib Ruzik Sihab kenapa kita perlu mengungkapkan ini terlebih dahulu karena dalam proses persidangan ini sepertinya jaksa penelit umum tidak peduli apapun fakta persidangan yang muncul baginya perintah atasan adalah hal terpenting dalam persidangan kali ini hal tersebut tampak pada persidangan tanggal 6 Mei 2021 jaksa penelit umum bersikeras tetap akan membacakan tuntutan requisitor sementara para penasihat hukum masih ingin menghadirkan ahli dan keterangan terdakwa belum lagi didengar dalam persidangan pada persidangan tanggal 6 Mei 2021 tersebut jaksa penelit umum tetap memaksa tanggal 10 Mei 2021 begitu selesai pemeriksaan ahli dan terdakwa hari itu juga akan langsung membacakan tuntutan dengan alasan sudah lapor pada atasan terdakwa dan para penasihat hukum tentu mempertanyakan hal tersebut kepada majelis hakim namun dijawab bahwa jaksa sudah biasa menyusun tuntutan dalam waktu yang singkat ini menjadi sebuah pertanyaan jika jaksa penelit umum hanya tinggal membacakan tuntutan berarti jaksa penelit umum mengabaikan pendapat beberapa ahli dan keterangan terdakwa bahkan sebelum mendengarkannya memang hak jaksa penelit umum untuk mengabaikan pendapat ahli namun setidaknya harus lagi dengarkan terlebih dahulu begitu juga dengan keterangan terdakwa berkali-kali jaksa penelit umum memaksa ingin membacakan tuntutan yang makin mengukuhkan bagi jaksa penelit umum tuntutan sudah diskenariokan sedangkan sidang hanyalah sebuah formalitas akhirnya Senin tanggal 17 Mei 2021 sesudah keterangan ahli dokter Muhammad Lutfi Hakim dan dokter Tonang Dwi Ardianto sesudah itu dibacakan tuntutan sesuai keinginan jaksa penelit umum bahwa jaksa penelit umum hanya mau mendengarkan yang menurutnya menguntungkan dirinya saja bukan sesuatu yang salah tapi apapun situasinya objektivitas harus tetap dikedepankan ahli yang dihadirkan jaksa yang barangkali menentramkannya adalah Profesor Agus Rono yang bersikap tidak netral meski ahli bahwa ahli yang dihadirkan jaksa penelit umum yang lain yaitu dokter Panji Fertuna mungkin tidak begitu membuat jaksa penelit umum lega karena justru ahli tersebut memberikan sesuai kealiannya dan justru menguatkan argumen penasihat hukum maupun terdakwa bahwa dalam kerumunan tidak memandang siapa yang terlibat kerumunan tetap kerumunan yang mempunyai potensi penyebaran virus COVID-19 bahwa dari semua urayan yang sudah kami sampaikan di atas semakin menguatkan bahwa Habib Rizik Sihab tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang didakwakan dan atau dituntut jaksa penelit umum hal tersebut jangan lantas membuat jaksa penelit umum merasa tidak nyaman atau apapun namanya terhadap para saksi ataupun ahli yang kebetulan berbeda pendapat dengan jaksa penelit umum ketidaksepahaman tidak perlu lantas membuat jaksa penelit umum mencoba mengetes seperti yang dilakukan terhadap ahli dokter Abdul Khair Ramadan karena ternyata dokter Abdul Khair Ramadan terlalu cerdas sebagai ahli untuk coba di pressure dengan cara tidak baik seperti pengetesan apa yang terjadi dalam persidangan hanya menunjukkan kekurang dewasaan dalam bersikap terhadap fakta persidangan yang muncul yang diberikan ahli dokter Abdul Khair Ramadan pertanyaan-pertanyaan konyol harusnya tidak perlu muncul karena hanya menunjukkan kelemahan diri sendiri menghadapi dokter Abdul Khair Ramadan pada saat berbeda pendapat terkait tentang dakwaan yang dibuat oleh jaksa penelit umum jaksa penelit umum emosi dan keangkuhan mulai muncul dengan mengatakan ini berdasarkan keahlian ini kita juga ada dasar-dasarnya juga ahli sudah jangan sembarangan kita juga semua disini ada dokternya banyak bahwa kami tidak tahu arogansi apa yang ingin dipertontonkan jaksa penelit umum dengan mengatakan seperti itu karena menyikapi pendapat ahli yang mungkin berbeda dengan kita harusnya disikapi biasa saja ini soal keilmuan dan pada akhirnya apakah kita menerima pendapat ahli atau tidak berpulang pada para pihak sendiri berulang kali jaksa penelit umum mencoba mengetes kemampuan ahli bahkan sampai hakim mengingatkan berkali-kali juga sebagai contoh jadi sudah di stoplah sampai disitu jangan terlalu lari ini panjang waktunya sampai sore nanti ya jangan kita cari yang disitu-situ jadi kita cari betul-betul yang diperkarakan dari keterangan ahli ini saya kira sudah to the point jaksa penelit umum masih keras kepala ingin melanjutkan pertanyaan yang tidak perlu majelis hakim lagi-lagi memperingatkan jadi begini ya sudah kalau hukum acara tadikan kita sudah membatasi janganlah kita mau mengetes kemampuan ahli dan juga demikian nanti dilanjutkan pertanyaannya sudah bahwa ada juga upaya mengetes terkait keormasan kepada dokter Abdul Khoi Ramadan ahli menjawab dengan cerdas dan terakhir jaksa mencoba mengetes terkait dengan pertanyaan bagaimana kapan dapat ahli kalau ada ormas yang tidak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pertanyaan ini sebenarnya ada pertanyaan di luar konteks apalagi beliau adalah ahli teori pidana namun pertanyaan sengaja dimunculkan entah dengan motif apapun Hakim Ketua sampai mengingatkan mengatakan seharusnya pengertian normanya yang dibutuhkan dalam persidangan ini sesuai dengan keahliannya tapi jika ahli mau menjawab dipersilahkan ahli dokter Abdul Khoi Ramadan mempunyai pilihan untuk tidak menjawab pertanyaan tentang asas namun untuk memenuhi keinginan jaksa di luar dugaan ternyata pertanyaan tentang asas dijawab dengan bitu luar biasa sampai jaksa sendiri yang menghentikan agar ahli tidak menerangkan lebih lanjut karena ahli sangat memahami terkait hal tersebut karena ternyata ideologi bahwa hal yang tidak berbeda jauh sikap yang ditunjukkan jaksa terhadap ahli dokter Dian Andriawan pada saat berbeda pendapat terkait dakwaan ahli dokter Dian Andriawan menerangkan keberlakuan ultimum remedium ultimum remedium yang dijalankan itu harus dikedepankan terlebih dahulu ketentuan administrasi kalau ketentuan administrasi sudah dijalankan maka gugurlah pidana jadi pemidanaan itu tidak bisa tidak harus dilakukan ketika pemenuhan sanksi administrasi sudah dilakukan dokter Dian Andriawan juga menjelaskan kalau terkait dengan ketentuan prokes itu adalah ketentuan administrasi yang memuat sanksi pidana pasal-pasal tersebut bisa dilihat disitu ada ketentuan pidana jadi sebenarnya di dalam prokes berlaku ultimum remedium jaksa penurun umum mencoba menekan namun tidak bisa dokter Dian Andriawan juga menegaskan bahwa sebelum memberikan keterangan ahli terlebih dahulu mengangkat sumpah maka akan mempertanggungjawabkan keterangannya di dunia dan akhirat bahwa drama persidangan berlanjut sedikit berteriak ketika berbeda pendapat dengan dokter Nasir yang menerangkan terkait dengan pasal 93 Undang-Undang Kekarimpinan Kesehatan harus telah ada kedaruratan kesehatan yang ditetapkan pemerintah sedangkan pemerintah tidak pernah menyatakan kedaruratan itu maka untuk membuktikan pasal 93 harus terpenuhi pasal 10 Undang-Undang Kekarimpinan Kesehatan jaksa memandang keputusan presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional itu cukup namun ahli tetap mengatakan bahwa itu adalah syarat mutlak dan terkait dengan pasal 14 Undang-Undang Wabah pasal 14 itu sangat jelas merupakan pasal pidana dalam Undang-Undang Wabah tapi itu tidak ada hubungannya dengan pasal 93 Undang-Undang Kekarimpinan Kesehatan bahwa kepanikan jaksa penuntut umum semakin memuncak ketika Dr. Refli Harun memberikan kesaksian yang intinya kurang lebih sama bahwa persoalan pasal 93 Undang-Undang Kekarimpinan merupakan penunjang dari hukum administrasi maka apabila ada suatu pelanggaran maka yang harus dikedepankan adalah sangsi administrasi Dr. Refli Harun juga menyeraskan bahwa pemberlakuan pasal 93 Undang-Undang Kekarimpinan Kesehatan merupakan tambahan dan penunjang pasal-pasal sangsi administratif pembuktian pasal 93 Undang-Undang Kekarimpinan Kesehatan sangat sulit karena bila hendak melakukan penerapan pasal 93 Undang-Undang Kekarimpinan Kesehatan maka harus dibuktikan dulu tindakan yang dilarang sehingga menyebabkan kedaluratan kesehatan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 10 Undang-Undang Kekarimpinan Kesehatan bahwa ketegangan kembali adalah pada saat berbeda dengan ahli karena jaksa penuntut umum mencoba memaksakan kendak agar dokter Refli Harun sependapat dengannya tentang protokol kesehatan namun ahli dengan tenang tegas dan cerdas tetap tidak bersepakat dengan jaksa penuntut umum karena menurut ahli ketidakpatuhan protokol kesehatan adanya berupa pelanggaran bukan sebuah kejahatan sementara jaksa penuntut umum berpendapat protokol kesehatan adalah sebuah kejahatan pada closing statement ahli tetap ada pendiriannya yaitu ketidakpatuhan pada protokol kesehatan bukan kejahatan tapi pelanggaran jika ketidakpatuhan pada protokol kesehatan adalah kejahatan seharusnya semua diadili bahwa sikap jaksa penuntut umum dalam persidangan yang membuat tidak simpati dan memancing emosi para pihak dilanjutkan pada saat terdakwa diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk memberikan pertanyaan atau menyatakan sikap begitu seperti yang tidak diharapkan contohnya pada saat Habib Rizik Syihab menyatakan mengatakan dikriminalisasi emosi jaksa penuntut umum langsung memuncak namun anehnya jaksa penuntut umum sendiri yang menulis dalam tuntutan hal yang memberatkan adalah jaksa penuntut umum sendiri membuat situasi tidak kondusif dan bereaksi dari apa yang sudah kami uraikan patut diduga membuat jaksa penuntut umum persidangan ini tidak lebih dari hal formal yang harus dilalui tidak penting apapun fakta persidangan yang muncul yang terpenting sudah sesuai laporan kepimpinan majelis hakim yang kami muliakan jaksa penuntut umum yang kami hormati dan hadirin yang kami banggakan bahwa tentu saja bukan persidangan seperti ini yang kami harapkan untuk memperoleh kebanaran material tetapi sebuah persidangan yang fair demi tegaknya keadilan namun apapun situasinya kami akan tetap memberikan analisa yuridis dalam kasus ini bahwa analisa yuridis dibagi menjadi dua kata yaitu analisis dan yuridis menurut kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa karangan perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab musabab duduk perkaranya dan sebagainya yuridis artinya adalah menurut hukum atau secara hukum dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis adalah melakukan diskursus terhadap suatu peristiwa menjadikan hukum sebagai pisau analisa tujuannya untuk memberikan sebuah argumentasi yang tepat berdasar hukum banyak faktor yang harus dipertimbangkan ketika sebuah putusan dijatuhkan pihak yang berwenang tidak terbatas pada pelaksanaan undang-undang itu sendiri namun juga agar tujuan hukum terpenuhi dengan adanya keadilan kepastian hukum dan asas kemanfaatan harta sebut terkait erat dengan pelaksanaan hukum yang tidak tebang pilih dengan kata lain penegakan hukum haruslah memenuhi keseimbangan di mata hukum atau equality before the law hal ini sejalan dengan pasal 27 ayat 1 undang-undang dasar 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya hal ini juga diperkuat oleh ahli dokter refliharun ahli menjelaskan bahwa equality before the law and participant of government merupakan konsep dasar hukum di negara ahli mengatakan misalnya dalam soal prokes kalau semua pelanggaran prokes yang malah improhibita itu didekati dalam hukum pidana semua maka berdasarkan asas equality before the law dan asas diskriminatif semuanya harus diproses demi menegakkan dua prinsip tersebut ahli menjelaskan bahwa prinsip non-diskriminatif bersamaan dengan prinsip equality siapa yang sesungguhnya harus menerapkan maka yang harus menerapkan adalah government yang harus menegakkan hukum adalah penegak hukum ahli menjelaskan bahwa prinsip yang tercantum dalam konstitusi seperti non-diskriminatif dan sebagainya harus didekalkan melalui proses persidangan ahli dokter nasir mengatakan bahwa ahli menjelaskan bahwa penerapan pasal 93 undang-undang kekarantinan kesehatan di banyak kasus dan terjadi kerumunan banyak orang itu tidak diterapkan pasal 93 undang-undang karantinan kesehatan contoh perkawinan artis dan sebagainya tetapi tidak ada dakwaan itu asas non-diskriminatif ini memang dilanggar karena tidak diperlakukan sama padahal sedari awal ahli lain sudah menyatakan bahwa persamaan kedudukan hukum seluruh warga negara bahwa bagaimana jika ada peristiwa yang dipaksakan dikarenakan pada seseorang ataupun sekelompok orang yang patut diduga karena faktor lain bukan karena alasan hukum ansih itulah yang disebut kriminalisasi dalam artian seseorang yang harusnya bukan kriminal dianggap sebagai kriminal sehingga harus dihukum dalam hukum dan dalam hukum kita mengenal kriminalisasi proses bahwa kriminalisasi proses atau proses kriminalisasi adalah proses dimana suatu perbuatan yang pada awalnya bukan merupakan suatu tindak pidana namun setelah dikeluarkannya suatu peraturan yang melarang perbuatan tersebut maka perbuatan tersebut menjadi suatu tindak pidana adapun suatu proses kriminalisasi harus dengan undang-undang bahwa menurut Hamanheim ada berbagai macam bentuk perbuatan antisosial yang tidak dijadikan tindak pidana namun banyak pula diantaranya yang seharusnya tidak boleh dimasukkan menjadi suatu tindak pidana adapun hal ini dikarenakan beberapa faktor pertama terkait dengan efisiensi dalam melaksanakan peraturan perundangan terkait hukum pidana kedua apakah penindakannya secara teknis sulit atau tidak agar tidak timbul manipulasi dalam pelaksanaannya ketiga apakah nantinya terlalu banyak mencampuri kehidupan pribadi atau individu bahwa kenapa kami perlu menyampaikan ini karena mengamati fakta persidangan perkara ini adalah perkara yang dipaksakan atas nama undang-undang seseorang yang harusnya bukanlah pesakitan dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi pesakitan majlis hakim yang kami muliakan rekan jaksa penuntut umum yang kami hormati hadirin yang kami banggakan bahwa sebelum kami bahas lebih lanjut tentang analisa yuridis ada catatan keberatan kami terkait ahli dua ahli dan satu saksi fakta yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yaitu ahli Heri Prianto ahli profesor Agus Surono dan saksi dokter Ramli Ramdan ada pun alasannya sebagai berikut untuk ahli Heri Prianto bahwa jaksa penuntut umum mengatakan saksi ahli ternyata menerangkan bukti sebagaimana layaknya saksi fakta kami setuju dengan majlis hakim bahwa harusnya ahli Heri ini dihadirkan sebagai saksi fakta bukan sebagai ahli selain itu profesi ahli yang juga merupakan anggota kepolisian yang notabene merupakan institusi yang melakukan pendidikan dan penyidikan terhadap perkara akwo sehingga independensinya diragukan dua ahli profesor Agus Surono bahwa saksi ahli yang diajukan jaksa penuntut umum profesor Agus Surono dari Universitas Al-Azhar Indonesia bersifat tidak netral harusnya ahli menyampaikan keahliannya secara keilmuan bukan tergantung siapa yang menghadirkan tapi memberikan kesempatan yang sama pada para pihak tiga ahli dokter Ramdan saksi dokter Ramdan bahwa terkait dengan kesaksian kepala puskesmas mohon diabaikan dengan alasan sebagai berikut A. bahwa pada saat jaksa penuntut umum menunjukkan surat yang telah ditunjukkan ada tanda tangan kepala puskesmas kepala puskesmas tampak kebingungan sendiri membaca suratnya meskipun akhirnya mengakuinya B. bahwa ada pengakuan yang berubah-ubah pertama mengatakan bahwa yang membuat adalah dia sendiri kedua ternyata dianulir bahwa yang membuat ternyata bukan dia sendiri tetapi staffnya C. bahwa surat yang dimaksud dikatakan laporan tetapi tidak menggunakan kop surat dinas atau kop puskesmas D. bahwa pada saat diminta saksi merenangkan terkait dengan laporan yang dibuatnya sendiri ternyata saksi tidak mengetahui sama sekali bahkan terkait dengan pengertian yang sederhana yang ditulisnya ODP PDP maupun OTG bahkan saksi tidak mengetahui sama sekali perubahan istilah-istilah berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan pada tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya terjadi perubahan signifikan terkait hal tersebut jangankan untuk perubahan terkait hal tersebut untuk merenangkan apa yang menurutnya ditulis sendiri saksi tidak tahu sama sekali ketika ditanya kebanyakan menyatakan lupa istilah-istilahnya pun terkesan membuat definisi sendiri dan sama sekali tidak seperti yang dimaksud dalam surat keputusan Menteri atas segala hal yang terjadi mohon kiranya kesaksian laporan kepala puskesmas diabaikan termasuk dengan laporan-laporan yang ada karena ternyata yang bersangkutan tidak bisa menerangkan sendiri patut diduga bahwa seperti dengan keterangannya sendiri yang berubah-ubah patut diduga tidak valid bahwa jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama yaitu bahwa perbuatan terdakwa Habib Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Rizik Sihab sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarenan kesehatan yang tidak kami bacakan bahwa kami menolak dakwaan dan tuntutan tersebut karena tidak sesuai dengan fakta persidangan kami akan buktikan bahwa unsur-unsur delik tersebut tidak tertenuhi bahwa jaksa penuntut umum tidak membuktikan unsur delik dalam dakwaan dan atau unsur yaitu unsur menghalang-halangi penyelenggaran kekarenan kesehatan dan unsur menyebabkan kedarurutan kesehatan masyarakat salah satu unsur saja tidak terpenuhi terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum apalagi beberapa unsur delik tidak terbukti maka cukup sudah bagi majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan atau tuntutan hukum analisis hubungan perbuatan dan kesalahan pertanggung jawaban pidana bahwa rangkaian peristiwa yang ditudukan oleh jaksa penuntut umum mulai dari kerumunan bandara kerumunan gadok hingga penyambutan oleh massa dengan penuh cinta merupakan perbuatan yang tidak bisa dibebankan kepada terdakwa oleh karena rangkaian peristiwa tersebut bukan sama sekali kesalahan yang disebabkan oleh terdakwa perihal kesalahan atau subjektif onrecht elemen dalam tindak pidana menempati posisi yang paling menentukan dalam pertanggung jawaban pidana hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari asas tiada pidana tanpa kesalahan atau gain straf zonder seseorang yang telah melakukan tindak pidana maka pertanggung jawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pengertian dan unsur tindak pidana bahwa pengertian unsur tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan secara yuridis formal tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan melanggarnya maka akan dikenakan pidana jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah bahwa menurut P.F. Lamintang dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana Indonesia unsur wederachtel atau melawan hukum harus selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai satu unsur dari delik yang bersangkutan apabila unsur wederachtel dinyatakan sebagai tegas sebagai unsur dari delik maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan sesuatu faizprah atau pembebasan bahwa jaksa penuntut umum jangankan membuktikan menuliskan unsurnya saja tidak hal ini justru menjadi persyarat diberlakukannya Pasal 93 Undang-Undang Kekarindan Kesehatan yaitu setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaran Kekarindan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaran Kekarindan Kesehatan sehingga menyebabkan kedarurutan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah bahwa seandainya puncak sepulit umum boleh memilih antara unsur tidak mematuhi penyelenggaran Kekarindan Kesehatan dan unsur menghalang-halangi penyelenggaran Kekarindan Kesehatan lalu bagaimana dengan unsur menyebabkan kedaruratan Kesehatan masyarakat bahwa para ahli sepakat baik ahli hukum tata negara serta ilmu dan teori perundang-undangan dokter Abdul Hoir Ramadhan maupun ahli hukum kesehatan dokter Nasir sepakat terkait hal ini sebagaimana yang diuraikan dalam fakta persidangan bahwa hal ini sesuai dengan keterangan ahli dokter Yafli Harun pernah dinyatakan atau tidak kedua unsur tersebut harus terpenuhi untuk bisa diterapkan diterapkannya pasal 93 undang-undang Kekarindan Kesehatan kepada siapapun merupakan tambahan daripada pasal-pasal yang lebih mengatur pada wilayah administratif kalau sudah diperingatkan dengan denda atau nasihat biasanya hal seperti ini selesai jadi tidak langsung masuk pada pidana apakah ada bukti karena perbuatan terjadi kedauratan kesehatan masyarakat secara material itu yang paling penting pada pasal itu jika dibaca mengenai undang-undang Kekarindan Kesehatan maka sesungguhnya undang-undang itu pastilah tidak mewadahi apa yang terjadi pada hari ini karena kalau kita baca keseluruhan undang-undang itu undang-undang itu lebih pada bicara pandemi yang sifatnya lokalitas maka ada karantina rumah karantina rumah sakit karantina wilayah dan sebagainya karena yang dibayangkan adalah ada suatu daerah yang terkena pandemi agar tidak menyebar kemana-mana maka dilakukan karantina orang tidak bisa keluar dan masuk siapa yang melanggar itu maka akan ada sangsi administratif hingga pidana dalam pasal 63 yang berbunyi setiap orang yang tidak memanuhi penyelenggaran kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaran kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedauretan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara satu tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah lebih lanjut Ali Dr. Refri Harun menerangkan ada dua perbuatan yang dilakukan pertama tindakannya adalah tidak mematuhi penyelenggaran kekarantinaan kesehatan sebagai dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 kedua menghalang-halangi penyelenggaran kekarantinaan kesehatan jadi bisa satu perbuatan tapi satu atau dua perbuatan itu ada kausalitasnya sehingga menimbulkan kedauretan kesehatan masyarakat jadi tidak ada jadi jika tidak ada satu atau dua perbuatan tersebut yang kemudian menimbulkan kedauretan kesehatan masyarakat maka pasal tersebut tidak bisa digunakan karena ada kausalitasnya yang harus dipenuhi dikuatkan dengan ahli Dr. Nasr ahli menjelaskan pada intinya dalam pasal 10 undang-undang kekarantinaan kesehatan penetapan kedauretan kesehatan masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah tidak bisa digantikan dengan keputusan presiden nomor 11 tahun 2020 bahwa kepes nomor 11 tahun 2020 itu dibuat berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang bencana bukan undang-undang kekarantinaan kesehatan dikuatkan dengan ahli Dr. Abdul Khair Ramadhan dalam persidangan menerangkan tidak ada norma hukum sanksi pidana pelanggan PSBB dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan perlu untuk diketahui undang-undang kekarantinaan kesehatan sebenarnya dimaksudkan sebagai upaya cegah tangkal terhadap penyebaran penyakit yang berpotensi menimbulkan kedauretan kesehatan masyarakat termasuk di dalamnya faktor risiko kesehatan upaya cegah tangkal itu sendiri lebih ditujukan pada bidang transportasi baik darat laut maupun udara kesemuanya itu menunjuk pada pintu masuk yaitu tempat masuk dan keluarnya alat angkut orang dan atau barang baik berbentuk pelabuhan bandar udara maupun pos lintas batas darat negara demikian banyak disebut perihal transportasi yang berpotensi menimbulkan kedauretan kesehatan masyarakat dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan dapat dikatakan bahwa kekarantinaan kesehatan merupakan suatu tindakan guna mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat inkas covid-19 ketentuan dalam pasal 9 ayat 1 undang-undang kekarantinaan kesehatan yang menyebutkan setiap orang wajib mematuhi penyenggaran kekarantinaan kesehatan harus dipahami dengan cermat ketentuan ini menunjuk pada kewajiban dalam upaya pencegahan dan penangkalan keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam hal ini pandemi covid-19 hal ini disebutkan dalam pasal 1 angka 1 undang-undang kekarantinaan kesehatan sebagai berikut karantina kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat penerapan PSBB memang dimaksudkan sama dengan karantina wilayah sebagai bagian dari respon kedaruratan kesehatan PSBB merupakan bagian dari respon kedaruratan kesehatan masyarakat dilihat dari fungsinya bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit inkasuk covid-19 hal ini disebutkan dalam pasal 59 undang-undang kesehatan yang berbunyi pas satu pembatasan sosial berskala besar merupakan bagian dari respon kedaruratan kesehatan masyarakat dua pembatasan sosial berskala besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu sementara kekantinan kesehatan menyebutkan satu paket yaitu upaya pencegahan dan penangkalan sebagaimana disebutkan dalam bab satu ketentuan umum pasal satu undang-undang kekantinan kesehatan dapat dikatakan terdapat perbedaan prinsip antara sistem PSBB dengan sistem karantina PSBB secara khusus diarahkan untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi adapun penyelenggaran kekantinan kesehatan mencakup upaya pencegah dan penangkal keluar atau masuknya penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat oleh karena pemerintah pusat tidak menerapkan kekantinan kesehatan maka keberlakuan pasal 9 ayat 1 jumto pasal 93 undang-undang kekantinan kesehatan telah kehilangan objeknya pasal 9 ayat 1 menyebutkan setiap orang wajib mematuhi penyelenggaran kekantinan kesehatan pasal 93 menyebutkan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaran kekantinan kesehatan sebagai dimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaran kekantinan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah dihubungkan dengan pasal 93 unsur tidak mematuhi penyelenggaran kekantinan kesehatan tentu tidak dapat diterapkan mengingat pemerintah pusat tidak menerapkan upaya cegah dan tangkal dalam bentuk kantinan sebagaimana dimaksudkan menjadi lain halnya jika yang diterapkan adalah kantinan wilayah terlebih lagi pasal 93 menyebutkan dan atau menghalang-halangi penyelenggaran kekantinan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat unsur menghalang-halangi tentu harus ada terlebih dahulu status kekantinan kesehatan inkaso karantina wilayah dan dengannya ditetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaran karantina wilayah faktanya tidak pernah ada penetapan status karantina wilayah dan regulasinya yang ada hanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 disebutkan ruang lingkup PSBB meliputi A. peliburan sekolah dan tempat kerja B. pembatasan kegiatan keagamaan dan atau pembatasan kegiatan di tempat dan atau fasilitas umum pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf B harus tetap mempertimbang kebutuhan ibadah penduduk patut dicatat pasal 9 ayat 1 untuk pasal 93 undang-undang kekarantinaan kesehatan adalah delik material yang mempersyaratkan harus adanya akibat konkret unsur tidak mematuhi dan atau menghalang-halangi dimaksudkan bagi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang menyebabkan terjadinya kekerutan kesehatan masyarakat dengan demikian harus nyata terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat diketahui Presiden telah menerbitkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disis dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disis 2019 sebagai bencana nasional dengan adanya kedua keperas tersebut maka unsur menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam pasal 93 undang-undang kesehatan tidak lagi menjadi bermakna menjadi lain halnya jika menteri menetapkan suatu daerah tertentu sebagai daerah wabah maka sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang wabah penyakit menular bahwa menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah disini tidak dapat dibenarkan penggunaan analogi yang menyamakan PSBB dengan karantina wilayah hukum pidana dengan tegas melarang penggunaan analogi sebab bertentangan dengan asas legalitas sementara itu ruang lingkup PSBB yang menjangkup peliburan sekolah dan tempat kerja pembatasan kegiatan keagamaan dan atau pembatasan kegiatan di tempatan atau fasilitas umum tidak ditemui sangsi hukum pidana dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan aturan protokol kesehatan tidak ada diatur dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan maupun dalam undang-undang wabah penyakit menular protokol kesehatan hanya diatur dalam peraturan menteri kesehatan dan keputusan menteri kesehatan peraturan keputusan menteri kesehatan dimaksud adalah peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 dan keputusan menteri kesehatan nomor HK 01.07 garing menkes garing 382 garing 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam penangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada asasnya setiap pembatasan terhadap haksasi manusia dan sanksi hukumnya hanya dapat dilakukan dengan kekuatan undang-undang tidak dapat ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 28J ayat 2 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang menyebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi ketuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis selanjutnya pasal 18 ayat 2 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya tidak dapat dibenarkan mengambil norma hukum dalam peraturan perundang undangan di bawah undang-undang dalam hal ini segala bentuk aturan prokes untuk kemudian termasuk mengandalkan PSBB sama dengan kekarantinaan kesehatan prokes dengan segala macam aturannya tidak dapat menjadi dasar hukum pidana sebab keberadaannya diatur dalam peraturan atau keputusan menteri kesehatan penggunaan analogi dilarang dalam hukum pidana asas legalitas asas legalitas disebut dalam pasal 1 ayat 1 KUHP artinya tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahulunya dalam negara hukum asas legalitas merupakan tiang penyangga bagi negara tersebut tanpa asas legalitas ini rechstats tidak akan berbeda dengan makhstats dan tidak akan tercapai kepastian hukum adagium pasal 1 ayat 1 KUHP berasal dari von verba dalam asal legalitas mengandung empat prinsip yaitu lekskripta pemidanaan harus berdasarkan undang-undang dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis undang-undang harus mengatur mengenai tingkat laku perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana lekskripta membentuk undang-undang legislatif harus mengumumkan atau merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan pidana undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi lekskripta perumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa adanya analogi leksprevia maksudnya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut atau non-retroaktif muliatno mengatakan bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian sebagai berikut satu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang dua untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi tiga aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut empat prinsip tersebut terkait dengan asas kepastian hukum yang merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi justiciable atau pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu pan appell mengetahui mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum hal memiliki bahwa arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan hal ini terkait dengan aksiologi hukum yang dianut oleh konstitusi tepatnya pasal 28D ayat 1 undang-undang dasar 1945 disebutkan kepastian hukum yang adil dengan demikian sepanjang tidak ada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang termasuk sanksi hukumnya maka tidak dapat dilakukan proses hukum pidana jadi tidak ada dasar hukum pengenaan sanksi pidana terhadap protokol pelanggaran protokol kesehatan hal ini sesuai dengan asas legalitas jika kita cermat membaca undang-undang kekarantinan kesehatan secara utuh maka kita ketahui bahwa adresatnya menunjuk pada modal transportasi baik udara laut dan darat banyak pasal-pasal yang mengaturnya setidaknya terhadap terdapat sekitar 32 pasal lebih jelasnya dapat dilihat dalam ketentuan bab 13 tentang ketentuan pidana pasal 90 menunjuk pada anak koda pasal 91 menunjuk pada kapten penerbang pasal 92 menunjuk pada pengemudi kendaraan darat pasal 93 menunjuk pada setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 setiap orang disini adalah tentu orang selain nak koda kapten penerbang dan pengemudi kendaraan darat orang disini bisa termasuk badan hukum atau korporasi atau orang lain yang melakukan delik penyertaan dengan nak koda kapten penerbang dan pengemudi kendaraan darat lebih lanjut keberadaan PSBB menunjuk pada kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan wilayah inkasuh karantina wilayah pasal 15 ayat 1 menyebutkan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut orang barang dan atau lingkungan serta respon terhadap kedaurutan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan pasal pada ayat 2 menyebutkan tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A karantina isolasi pemberian vaksinasi atau profilaksis rujukan disinfeksi dan atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi B pembatasan sosial berskala besar C disinfeksi dekontaminasi disinfeksi dan atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang dan atau penyehatan pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan dari rumusan tersebut sangat jelas terbaca bahwa PSBB tidak berdiri sendiri melainkan penerapannya membutuhkan pemberlakuan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah inkasuk karantina wilayah ketentuan ayat 2 dengan frasa tindakan kekarantinaan kesehatan dalam hal ini PSBB menunjuk pada ketentuan ayat 1 yang mendahulunya menjadi jelas dan terang keberlakuan PSBB tidak berdiri sendiri keberlakuannya terhubung dan terikat dengan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan karantina wilayah ketika dalam praktiknya PSBB tidak dikaitkan dengan karantina wilayah maka norma pasal 9 ayat 1 jumto pasal 93 undang-undang kekarantinaan kesehatan dapat diterapkan terhadap pelanggaran PSBB ketika dalam praktiknya PSBB tidak dikaitkan dengan karantina di pintu masuk dan karantina wilayah maka norma pasal 9 ayat 1 jumto pasal 93 undang-undang kekarantinaan kesehatan tidak dapat diterapkan terhadap pelanggaran PSBB kecuali yang diterapkan adalah karantina wilayah kenapa jika tidak ada kesalahan harus dipidanakan ahli dokter hai ramadhan lebih lanjut menjelaskan perihal kesalahan subjektif on rech element dalam setiap tindak pidana menempati posisi yang paling menentukan dalam pertanggung jawaban pidana hal ini menentukan merupakan konsekuensi juridis dari asas tiada pidana tanpa kesalahan atau gen straf zonder skuld seseorang yang telah melakukan tindak pidana maka pertanggung jawaban pidananya hanya dapat dituntut ketika tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran atau doktrin monistis yaitu aliran yang menggabungkan unsur objektif perbuatan pidana dan unsur subjektif pertanggung jawaban pidana menjadi satu bagian yang utuh semua unsur delik tersebut di atas harus terpenuhi jika akan memidana seseorang pelaku pandangan monistis memiliki asar historis yang berasal dari ajaran final handlings yang dipopulerkan oleh Hans Welsel pada 1931 inti ajaran ini bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perbuatan Hamza mengatakan bahwa pandangan monistis adalah pandangan yang menyatukan atau yang tidak memisahkan antara perbuatan pidana serta akibatnya di satu pihak dan pertanggung jawaban pidana di pihak lainnya ada pun dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak dan pertanggung jawaban pidana di lain pihak dengan kata lain bahwa pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan dimana pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang criminal act dan pertanggung jawaban pidana atau kesalahan criminal responsibility pada negara dengan sistem hukum common law dikenal maksim aktus non-fasid reumnisimensitrea suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali dengan sikap batin yang salah untuk adanya untuk adanya sebuah kesalahan harus ada keadaan sikis atau batin tertentu dan harus ada hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan suatu celahan yang pada nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana menurut Mulyatno orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana tetapi meskipun perbuatan pidana tidak selalu ia dapat dipidana menurut Purnomo dapat dipidanya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi suatu keadaan yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan dan perbuatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan tanda kongrit adanya kesalahan adalah kesengajaan baik secara sengaja maupun karena kelalean pada kesalahan dalam bentuk sengaja mengandung tiga corak gradasi yaitu dengan maksud dengan sadar kepastian dan dengan sadar kemungkinan dan seterusnya waktu yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum tidak mamu membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan unsur delik dalam pasal yang dituntuk dalam requisitor oleh karena itu menjadi beralatan beralasan menjelis hakin memponis bebas terdakwa lebih lanjut ahli menerangkan tentang teori korespondensi bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar sepanjang berkorespondensi terhadap fakta kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara yang dimasukkan oleh suatu pendapat dengan fakta yang terjadi mengaju kepada teori korespondensi dakwaan menuntut umum tidak ada kesesuaiannya dengan fakta yang terjadi akibat yaitu akibat kongrit dari apa yang disampaikan diatas cukuplah halasan bagi habib rizik sihab untuk dibebaskan dari dakwaan atau tuntutan hukum apalagi untuk kasus yang sama tidak pernah ada yang dihadapkan pada persidangan bidana hal tersebut terkait erat dengan pelaksanaan hukum yang tidak tebang pilih dengan kata lain penegakan hukum haruslah memenuhi keseimbangan di mata hukum atau equality before the law hal itu sejalan dengan pasal 27 ayat 1 undang-undang dasar 1945 segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya lalu bagaimana jika ada peristiwa yang dibaksakan dikenakan pada seseorang ataupun sekelompok orang yang patut diduga karena faktor lain bukan karena alasan hukum ansi bahwa maksud dan tujuan pembinaan yang dalam praktek peradilan Indonesia tidak semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tidak pidana namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan atau resosialisasi dengan harapan agar seseorang terbidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepankan diharapkan dapat menghindari diri-riri perbuatan pidana dengan kata lain ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik baik buat si terpedana terpidana maupun pada yang lainnya bahwa dengan demikian suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap perhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga diharapkan dapat memberi dampak buruk dampak yang baik bagi si terpidana di masa yang akan datang serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lain untuk menghindari perbuatan yang sama atau serupa bahwa unsur-unsur gelik yang terkandung dalam dakwan alternatif pertama adalah sebagai berikut dakwan alternatif pertama satu unsur setiap orang bahwa unsur ini mengertikan pada setiap orang yang menjadi subyek hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya bahwa dalam tuntutan jaksa penuntut umum halaman 229 sampai 230 mengatakan Agus Ridala saksi saksi Oka Setiawan saksi Teguh Sugiyarto saksi Iwan Relawan saksi Ndi Rismawan saksi Adang Mulyana saksi Dadang Sudiana ataupun pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan pada tanggal 13 November 2020 adalah terdakwa Muhammad Habib Rizik Sihab selaku pemimpin dan pemimpin pondok pesantren sekaligus sebagai orang yang menyelenggarakan kegiatan tersebut bahwa apa yang jaksa umum sampaikan dalam tuntutan justru bertentangan dengan fakta persidangan karena saksi yang disebutkan di atas jurur semua mengakui di persidangan tidak tahu persis siapa yang bertanggung jawab bahkan BAP berubah-rubah karena ketidaktahuan mereka jika pun menyebut nama semua mengakui bahwa asumsi yang tidak pernah tahu kebenarannya kami akan norekan lebih lanjut pada bagian play doy di bawah ini bahwa unsur setiap orang adalah benar menunjuk pada seorang sebagai individu benar bahwa Habib Rizik Syihab adalah pribadi yang merupakan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab hukum dalam hal ini namun kita harus melihat sebagai subyek hukum tersebut apakah melakukan pidana pertanggung jawaban kepadanya setiap orang yang dimaksud disini adalah orang benar-benar melakukan suatu perbuatan bukan yang dilakukan oleh orang lain dan apakah perbuatannya merupakan tidak pidana bahwa sementara Agus Ridalah sebagai saksi pelapor yang ketika laporan tidak pernah melaporkan Habib Rizik Syihab sebagai terlapor tetapi hanya melaporkan kerumunannya saja pada saat ditanya tentang kejadian perkara Agus Ridalah memberikan jawaban yang berubah-ubah pertama mengatakan tempat terjadi perkara adalah gadok dan rangkaiannya kedua gadok orang berjejer-jejer pada saat yang ditanya juga mengapa melaporkan dia mengatakan kalau tugas hasil rapat kabupaten ketika sudah ditanya apakah sudah ada konfirmasi dengan gubernur saksi mengatakan sudah dan gubernur membuat surat namun tidak diterangkan lebih lanjut karena mengatakan lupa terkait surat tersebut kemudian diingatkan oleh penasihat hukum bahwa dalam berita acara pemeriksaan gubernur tidak pernah memerintahkan untuk membuat laporan pidana terkait dengan sanksi pidana saksi menjelaskan pada rapat evaluasi setelah acara di Megamendung sebelumnya akan dilakukan denda namun keputusan rapat memutuskan untuk memberikan sanksi dan sanksi dengan perundangan lainnya sesuai dengan pasal 12 ayat 3 bahwa dalam hal ini terdakwa Habib Rizik Syihab yang pada kenyataannya mematuhi protokol kesehatan yang dilakukan diberlakukan oleh otoritas pemerintah seperti menggunakan masker penutup hidung dan mulut bahwa begitu naifnya pelanggaran menerapan protokol kesehatan yang dianggap telah terjadi pada seorang dimana orang tersebut sebenarnya mematuhi protokol kesehatan bahwa sebenarnya undang-undang tentang kekuasaan kehakiman Indonesia undang masal 28 ayat 1 hakim wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan seterusnya bahwa terkait dengan hal tersebut sesuai dengan fakta bersidangan jelas tidak terpenuhi karena tidak ada satu orang saksi pun maupun bukti menyebutkan bahwa benar Habib Muhammad Rizik Sihab adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini jaksa menghadirkan saksi dan ahli dari semua saksi dan saksi fakta yang ada tidak ada yang menyebutkan tahu betul yang melakukan tindak pidana adalah Habib Rizik Sihab semua hanya berdasarkan asumsi semata bahwa agar lebih jelas apa yang saksi terangkan disandingkan dengan ketentuan penundang-undangan atau apapun yang relevan terkait itu terlebih dahulu kami sampaikan alat bukti perangan saksi bahwa dan seterusnya kami tidak bacakan ya saya akan lanjutkan bahwa dalam fakta persidangan justru mengukuhkan jika Habib Rizik Sihab alias Habib Rizik Sihab maaf saya ulang bahwa dalam fakta persidangan justru semakin mengukuhkan jika Habib Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Rizik Sihab menjadi terdakwa karena asumsi dikuatkan dengan saksi pelapor Agus Ridalah Teguh Sugiyarto Endi Rismawan Ramli Randan Dadan Sudiana dan Kusnadi adapun mereka menyatakan beberapa hal saksi Agus Ridalah saksi menjelaskan bahwa saksi membuat laporan polisi terhadap terjadinya kerumunan bukan personel Habib Rizik Sihab saksi melaporkan kerumunan karena perintah saksi menjelaskan bahwa saksi melaporkan kemewakili Satgas COVID dan seterusnya saksi Teguh Sugiyarto menjelaskan bahwa masa yang berpunggul secara spontan dan tidak ada yang mengakomodi mengajak saksi menjelaskan sepengkutan saksi tidak ada panitia penyambutan masa hadir spontan tanpa diakomodir saksi menjelaskan tidak mengetahui penyelenggaran acara yang bertanggung jawab kemudian saksi menjelaskan saksi memiliki pandangan sendiri atau menyimpulkan HRS yang harus bertanggung jawab saksi menjelaskan yang bertanggung jawab kemudian HRS saksi Agus Iwan Relawan saksi menjelaskan masyarakat berkumpul secara spontan saksi Endi Rismawan mengatakan bahwa saksi tidak ada selebaran terkait penyambutan di Simpang Gadok saksi menjelaskan tidak ada sepanduk yang dipasang dekat ponpes sepanduk hanya sampai desa kuta saksi menjelaskan tidak ada sepanduk terkait acara penyambutan di Gadok saksi Dadang Sudiana menjelaskan bahwa saksi tidak melihat ada panitia pada tanggal 13 November saksi Sudoya tidak mengetahui langsung terhadap hal ini saksi Kosnadi bahwa saksi menerangkan pada pengetahuan saksi tidak ada himpuan untuk berkumpul beramai-ramai di pondok Santren Markas Sariah saksi menjelaskan bahwa saksi melihat Habib Rizik Syihab mematuhi broadcast dengan menggunakan masker dan seterusnya saksi KI Sabri Lubis menerangkan pengetahuan tidak ada panitia mengumpulkan untuk menyambut HRS saksi Ustadz Selamat Ma'arif menjelaskan tidak ada panitia dan sikap itu spontan dari masyarakat bahwa terkait dengan saksi pelapor ada beberapa catatan penting karena mengaku tidak pernah melaporkan Habib Rizik Syihab saksi Agus Ridalah juga tidak pernah menulis sendiri di POM sebagaimana yang biasa dilakukan ketika membuat laporan polisi tetapi langsung diketik saksi Agus Ridalah juga hanya membawa foto di gadok untuk membuat laporan tapi laporan polisi langsung diterima dan diproses bahwa terlihat pada saat saksi Agus Ridalah menyampaikan dalam persidangan tidak melaporkan Habib Rizik dan seterusnya tentang kerumunan ini saksi pelapor juga tampak tidak konsisten menjawab pertanyaan penasihat hukum saat ditanya lokus delikti terjadinya peristiwa tersebut sekali waktu pelapor menyebutkan bahwa kejadian digadok dan rangkaiannya saat ditanya kembali jawabannya berubah menjadi digadok dan kuta itu terjadi berulang jadi dalam kasus ini nyata sudah ada faktor lain yang melingkupinya terlihat masih pada saksi Agus Ridalah saat ditanya proses terkait pengambilan keputusan Habib Muhammad Rizik Syihab harus dipindanakan saksi tampak ragu untuk memberikan jawaban dan memilih kata lupa atau tidak ingat selain ke daripada itu kegambangan saksi terlihat sejak di BAP ketika di BAP Volda para saksi yang bertanggung jawab adalah panitia ternyata tidak ada satu pun yang melihat ataupun tahu siapa panitianya serta tidak tahu siapa yang bertanggung jawab karena tidak ada panitianya anehnya semua berubah saat BAP di Mabes Polri mereka mengatakan yang bertanggung jawab adalah Habib Rizik Syihab mereka mengatakan itu mengakui di persidangan bahwa semata-mata karena asumsi karena mereka tidak tahu atau siapa yang bertanggung jawab karena itu berdasarkan apa yang disampaikan seharusnya dibebaskan dari segala dawan atau tuntutan hukum jika pun ada yang harus disalahkan harusnya menkopol hukum Mahfud MD bukankah Mahfud MD yang memberikan diskresi sejak kedatangan KRS di bandara terkait ini penasihat hukum memberikan bukti berupa link berita berita satu berjudul terkait perumunan di Megamendung Reza Kamil minta Mahfud MD turut bertanggung jawab dan seterusnya bahwa apa yang disampaikan Menkopol hukum terkait diperbolehkan yang menjemput Habib Rizik Syihab tentu menjadi hal yang sangat dipercaya oleh masyarakat karena ucapan Menkopol hukum tentu menyampaikan makna lebih dibanding ucapan yang disampaikan orang biasa hal itu diperkuat dengan ahli dokter Rahli Harun ahli menjelaskan bahwa ucapan yang memegang kekuasaan itu tidak bisa dibandingkan dengan ucapan yang tidak memegang kekuasaan dampaknya bisa berbeda bahwa dalam hal ini Menkopol hukum Mahfud MD yang memicu adanya kerumunan dimulai di bandara bahwa seandainya pun ada kerumunan gubernur selaku Satgas COVID berdasar berita acara sumpah membuktikan seandainya pun ada sanksi yang harus dikenakan gubernur Jawa Barat tidak menyebut sanksi di dana sebagaimana dalam BAP saksi nomor 30 ketika diajukan pertanyaan oleh penyidik apa dan bagaimana tindarkan gubernur selaku ketua kebijakan menanganan COVID-19 terhadap kegiatan peletakan bantu pertama dan seterusnya dijawab dapat saya jelaskan pada awalnya kegiatan tersebut saya tidak mengetahuinya karena secara normatif kegiatan di seluruh Jawa Barat tidak pernah dilaporkan secara teknis kepada gubernur kecuali kecuali jika ada situasi khusus dalam undang-undang pemerintahan daerah pemerintah Jawa Barat adalah otonomi artinya secara lokal menjadi tanggung jawab kabupaten dan seterusnya gitu dan seterusnya bahwa jawaban gubernur Ridwan Kamil jelas tidak ada sanksi binana yang diperintahkan kepada bupati selaku ketua Satgas COVID kabupaten Bogor jika seorang bupati selaku Satgas COVID kabupaten Bogor melakukan tindakan melibih perintah pejabat yaitu gubernur selaku ketua Satgas COVID Provinsi Jawa bukankah itu melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama pada poin 5 yaitu harusnya tidak menyalahgunakan kewenangan pada pasal 10 dan seterusnya kami tidak bacakan bahwa belum lagi adanya hirarki pemerintahan yang membuat kebijakan yang berbeda untuk masalah yang sama dalam kasus ini saksi pelapor memidanakan Habib Rizik tidak sesuai dengan arahan dari ketua Satgas Provinsi Jawa Barat dalam hal ini gubernur namun karena saksi Ridwat Kamil tidak hadir di persidangan sudah ada dalam berita sumpah maka kami menganggap kesaksiannya sah dan seterusnya bahwa hal ini diperkuat oleh dokter dokter Revli Harun menjelaskan jika konteknya Satgas harus dilihat hirarki dari organisasi ad hoc apakah dia struktural instruktif atau sekedar koordinasi saja dan seterusnya maka jika setiap Satgas itu harus tidak hanya koordinatif tapi sifatnya instruktif juga jadi pada atas ke bawah harus sama kalau kita bicara tentang efektivitas sebuah Satgas kalau misalnya bisa jalan sendiri-sendiri ngapain dibuat Satgas serahkan saja pada pemerintah lokal otonomi daerah menurut dokter Nasir Ari menjelaskan bahwa jika dilihat dari sudut pandang keilmuan baik dari public health law maupun health criminal law dan seterusnya tentu kurang bagus pengabian yang dilakukan oleh unsur yang ada di pemerintah dibandingkan dengan pengabian yang dilakukan oleh unsur masyarakat dan seterusnya penasar tokom itu masih lama gak kalau masih lama kita salat dulu break dulu ya ya lumayan yang mulia ya kita break aja dulu ya break 30 menit ya untuk salat asar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati